Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Nena apa kabar Bu Sekian Alhamdulillah Ibu Ismail Sehat Ibu Alhamdulillah sehat Dori Oh Bu Dori di mute ya Terus Bu Alhamdulillah Sudah sehat Alhamdulillah Makasih Bu Ida gimana kabar Bu Ida Alhamdulillah sehat Bu Semoga Ibu juga sehat Keluarga semua Amin Cucu gimana Bu Udah berapa umurnya Bu sekarang Udah mau tiga tahun Gak terasa ya Ya lucu-lucunya ya Bu Orang sayang gendong cucunya Bu Dori aja Sekarang kalian udah get Udah ke SD kali ya Udah baru belajar Sekolah Bu Empat tahun kan sekarang Kemarin masih bisa digendong Sekarang udah gak kuat kayaknya Gendong ya Iya Hampir 30 kilo Waesah Assalamualaikum Waesah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bu Ismail Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah sehat Insya Allah sehat Alhamdulillah 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 Insya Allah semua sehat ya Bu Amin Amin Saya berharap Kalau misalnya memang kita bisa mulai Kita bisa mulai Bu Sekian Siap Bu Ya Bangga Panitia Terima kasih Ibu Mohon perhatian Acara akan dimulai Lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Hadirin dimohon Duduk kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Agus Joko Pramono, Ibu Hari Azhar Aziz Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Bahtiar Arief beserta para pemurus Dharma Wanita Persatuan Sekjen BPKRI Yang kami hormati Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT-CMNLV Selaku Narasumber Beserta para partisipan semua yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Webminar Peringatan Hari Anak Nasional 2021 Anak Indonesia Terlindungi Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh kelompok delapan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Sekjen BPK bidang pendidikan Bapak Ibu yang saya hormati demi kelancaran acara kita pada hari ini marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Reni Padang Pamungkas kepada Ibu Reni kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin yang kami hormati marilah sejenak kita melundukkan kepala memanjatkan doa kehadirat Allah SWT pada kesempatan ini izinkan kami memimpin doa menurut tata cara Islam bagi yang beragama selain Islam kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hamdanilwafi ni'amahu wa yukafi ilmazidah Ya Rabbana lakal hamdu walakasyukru kamayam bagili jalali wajikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah ya Rabbana segala puji bagimu ya Allah hanya kepadamu kami mohon perlindungan tunjukkanlah kami jalan yang lurus jalan orang-orang yang engkau beri nikmat bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Ya Allah ya Tuhan kami kami bersyukur kehadiratmu berkat limpahan rahmat dan karyamu kami dapat berkumpul bersama untuk memperingati hari anak nasional tahun 2021 dan kegiatan rutin satu bulan jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan selatu rohim guna memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara kami Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kemampuan kepada kami untuk membekali pendidikan agama kepada anak-anak kami demi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepadamu berikanlah kami kekuatan petunjuk dan hidayahmu agar kami dapat memotivasi dan melindungi anak kami di era pandemi ini Ya Allah ya Tuhan kami terimalah doa kami karena kuala yang maha mendengar dan maha mengetahui Robbana atina fi dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakinna azabannad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Reni Padang Pamungkas Bapak Ibu yang berbahagia acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Kelompok 8 Dharma Wanita BPK yang akan diwakilkan oleh Ibu Hari Wiwoho Kepada Ibu Hari Wiwoho kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Yang terhormat anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Ibu Dr. Ismayatun CSFA-CFRA Yang terhormat Ibu-Ibu Ikistra yang berkenan hadir Ibu Agus Jokopramono dan Ibu Hari Asar Aziz Yang kami hormati Ketua DWP Setsen PPK Ibu Bahtiar Arif beserta para Ketua Kelompok dan Sekenapau Yang kami hormati Ibu Dr. Aisyah Jalan CHT-CNNNLP Selaku Narasumber Yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai BPKF Beserta keluarga Serta hadirin Yang berbahagia Puji syukur malilah kita hadurkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunanya kepada kita semua Sehingga kita dapat menghadiri seminar Dalam rangka memperingati hari anak ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam suasana yang penuh perkeluargaan dan kebersamaan Kegiatan peringatan hari anak ini Merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh DWP Setsen PPK RI Dengan berbagai kegiatan Yang meribatkan anak-anak dan orang tua Bersama dengan kelompok terapan DWP Setsen PPK RI Pada hari ini Menyelenggarakan kegiatan webinar Pernyataan hari anak Dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Webinar ini akan membahas tentang Bagaimana memotivasi dan melindungi anak kita Di masa pandemi ini Webinar ini diharapkan Dapat bermanfaat bukan hanya untuk Ibu-ibu anggota dan mawanita Tetapi juga untuk bapak-ibu seluruh Pegawi PPK yang konsen Terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak Bapak-ibu hadirin yang kami hormati Pandemi COVID-19 di Indonesia Sudah berlangsung kurang lebih 16 bulan Selama waktu tersebut Kita harus beradaptasi dengan kondisi Dan kebiasaan pada pola hidup datangan baru Protinitas anak pun bisa terganggu Karena tidak adanya kegiatan yang terus terstruktum Seperti di sekolah Belum lagi penggunaan gadget pada anak-anak Yang sebaiknya harus selalu Dalam pembantuan orang tua Di sisi lain Kita sebagai orang tua Juga dihadapkan dengan pekerjaan Atau melakukan BFH Sekaligus mendampingi anak-anak di rumah Pandemi ini tidak hanya berdampak Pada kesehatan mental kita Namun juga bisa mengganggu kesehatan mental Anak-anak dan rumahnya Oleh karena itu Dari kegiatan webinar ini Diharapkan Bapak dan Ibu Dapat mengambil ilmunya Yaitu bagaimana cara Memotivasi anak Dan melindungi anak kita Di masa pandemi Dan kedepannya lalu Bapak Ibu hadirin Yang kami hormati Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih Kepada anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Ibu Dr. Ismayato CSFA CFRA Yang berkenan membuka Dan sekaligus Sebagai keynote speaker Dalam acara webinar ini Serta tak lupa Kami ucapkan terima kasih Kepada Ibu Dr. Aksadahra CHT-CNNNLV Yang berkenan Menjadi narasumber webinar Pada hari ini Mudah-mudahan Kita semua dapat menyerap ilmunya Untuk dapat kita terapkan Dalam mendampingi anak-anak kita Selanjutnya Kami selalu Penyelenggara webinar Mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Tak lupa kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekiranya ada hal Yang kurang berkenan Di hadiah Dalam penyelenggaraan Acara ini Demikian Yang dapat kami sampaikan Semoga acara pada hari ini Dapat berjalan dengan lancar Dan mendapatkan ridau Dari Allah Amin Ya Rabbul Alamin Wabilah hitafiki wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan Kepada Ibu Hari Wimu Baik Bapak Ibu yang saya hormati Memasuki acara selanjutnya Marilah kita dengarkan Sambutan dan pembukaan acara webinar hari ini Secara resmi oleh Ibu Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Kepada yang terhormat Ibu Doktor Ismayatun CSFA-CFRA Kami persilahkan Terima kasih Mbak Zilha Yang hari ini menjadi MC pada acara kita Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat dan yang saya banggarkan Salah sumber kita Ibu Doktor Aisyah Dahlan CHT-CMNNLP Yang kami hormati Anggota IKISRA BPK Ibu Agus Joko Pramono Ibu Wakil Ketua BPKRI Ibu Hari Azhar Aziz Ibu Anggota 6 BPKRI Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Sekjen BPKRI Yang kami hormati para pengurus dan anggota Dharma Wanita Sekjen BPKRI di seluruh Indonesia Yang berbahagia Bapak Ibu hadirin pegawai BPK Beserta seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Uji syukur Marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan nikmat dan korunianya Kita dapat berkumpul secara virtual Pada acara seminar pendidikan dalam rangka Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021 Dalam keadaan sehat walafiat Seminar ini diselenggarakan sebagai salah satu Misi Dharma Wanita Persatuan Yaitu Mensejahterahkan anggotanya Melalui bidang pendidikan Dengan tema Tips dan trik Memotivasi dan melindungi anak Di masa pandemi Dalam kesempatan kali ini Yang akan memberikan materi Adalah Ibu Dr. Aisyah Dahlal CHT-CM NNLP Dapak Ibu Serta hadirin yang saya hormati Pandemi COVID-19 Yang melanda dunia dan masuk ke Indonesia Sudah lebih dari satu tahun ini Berdampak terhadap Perubahan pola kebiasaan masyarakat Di mana sebelumnya Masyarakat cenderung banyak Menghabiskan waktunya Dengan beraktivitas di luar rumah Seperti Bekerja Sekolah Beribadah Dan sebagainya Namun Saat ini Aktivitas Di luar rumah Dibatasi Bahkan Untuk kegiatan pendidikan Sampai dengan saat ini Dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran online Atau daring Tidak ada lagi Aktivitas pembelajaran Di ruang kelas Sebagai mana Biasanya Kalau sekarang itu Biasa disingkat BDR Belajar dari rumah Metode Pembelajaran daring Menjadikan tantangan Bagi semua pihak Yang terlibat Dalam dunia Pendidikan Dan parain Salah satu tantangan Yang dihadapi Adalah Penurunan motivasi Dalam belajar anak Kota tersebut Tidak lepas Dari banyak faktor Di antaranya Keterbatasan Penguasaan gadget Materi pembelajaran Yang kurang Kvariat Kreatif Dan menarik Serta rasa Bosan anak Ketika harus Belajar di rumah Tanpa bertemu Guru Dan teman Penurunan motivasi Belajar pada anak Perlu untuk Diyasadai Karena Sangat berpengaruh Ke banyak aspek Seperti Pemahaman Kreativitas Produktivitas Dan Hasil Pembelajaran Yang menjadi Tidak Maksimum Dari tadi Dari tadi Dengar gak ya Suara saya Dengar ibu Dengan ibu Soalnya Tidak Jelas Dengar ibu Dengar bu Delanjut Dalam kondisi saat ini kita harus memahami bahwa anak banyak kehilangan kesempatan bermain Dan mengenal alam terbuka Kebetulan Bu Isah, saya nanggil Dr. Aisyah, Bu Isah ya Ibu, mohon diperkenan Saya Ya Bu Ya ini karena mengenal alam terbuka, saya juga merasa agak sedikit miris ini sekarang Di mana anak-anak mungkin tidak bisa melihat secara utuh seperti apa besarnya belajar Atau seperti apa lucunya kelinci Karena mereka sendiri Nah berdasarkan riset dari peneliti diliti Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan bagi orang tua ketika mendampingi putra-putri mereka belajar Dari survei yang dikerjakan oleh Tanoto Foundation disebutkan bahwa sekitar 56% dari orang tua kurang sabar Dalam mendampingi dan menangani kemampuan anak dalam konsentrasi saat belajar Melalui seminar pendidikan ini kami berharap dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman baru kepada orang tua dalam menyelesaikan problem matika membersamai anak-anak di masa pandemi Orang tua, saya garis bawahi Ibu Isah, orang tua Karena yang orang tua kan bukan hanya ibu aja ya, ada bapaknya juga ya Dapat memberikan motivasi tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada diri sendiri Untuk memiliki mental yang tangguh dalam mendidik anak di masa pandemi ini Dan untuk selalu menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari Para hadirin yang berbahagia, akhirnya perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Aisyah Dahlan Yang telah bersedia hadir pada seminar pendidikan BPK kali ini Saya paham setahun yang lalu kalau tidak salah Ibu Isah juga sudah pernah menjadi narasumber untuk pengajian Ibu-Ibu dan Maman Ika Alhamdulillah ini kesempatan kedua Dan saya berharap kiranya Ibu Isah berkenan membagi ilmunya Untuk memberikan pencerahan kepada para peserta seminar Kami juga mengucapkan selamat mengikuti seminar pendidikan kepada seluruh hadirin di room meeting hari ini Semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Saya itu Ibu Sekjen, Ibu Hari, Terutama Ibu Wakang Rasanya seminar pendidikan ini waktunya terlalu siskat Karena saya paham sekali Ibu Isah itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau Beliau paham bagaimana bedanya perempuan dan laki-laki Karena perempuan punya hormon ratu dan hormon prinses Seperti itu Ibu Isah Dan itu juga bisa kita lihat mengenai watak dari anak-anak Ada yang wataknya sanguinis, ada yang wataknya melankolis Tapi saya ini tidak jualan Ibu Isah Saya ingin supaya semua yang hadir di room meeting ini bisa belajar banyak dari Ibu Isah Bisa mendapatkan ilmu yang menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman dari Ibu Isah Dan saya berharap Ibu Isah Tidak beli Bu bagi-bagi ilmunya Dan saya yakin Ibu Isah pasti bersedia untuk membagi ilmunya sebanyak-banyaknya ke kita semua Mengutip dari pernyataan Bu Isah yang menyampaikan bahwa Orang tua harus selalu berpikir positif Karena orang tua yang berpikir positif akan menghasilkan anak yang berpikir positif Tidak lupa juga pada kesempatan ini marilah kita mendoakan Agar wabah virus COVID-19 segera berlalu Supaya anak-anak bisa bermain di luar dan di dalam kelas dengan teman sebaya yang menyenangkan Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah dengan nyaman seperti sediakan Demikian yang dapat kami sampaikan Apabila dalam sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan Karena mengucap bismillahirrahmanirrahim Saya buka acara seminar siang hari ini Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Isma Yatun Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Hendra Susanto Selanjutnya kita masuk kepada acara inti Yakni acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama Untuk mendengarkan tips dan trik motivasi dan melindungi anak di masa pandemi Oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT-CM-NNLP Kepada Ibu Dr. Aisyah Kami persilahkan Namun untuk selanjutnya acara webinar ini akan dipandu oleh Ibu Moderator Kepada Ibu Nia kami persilahkan Terima kasih Ibu Zilha yang cantik Izin Ibu Isma dan Ibu-Ibu Ikistra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat anggota 4 BPK selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara 4 Ibu Dr. Isma Yatun JSFA-JFRA Yang terhormat Ibu-Ibu Ikistra yang telah berkenan hadir Ibu Agus Joko Pramono Ibu Hendra Sesanto Dan Ibu Hari Azhar Aziz Yang kami hormati Ketua Dermawanita Persatuan Ibu Bahtiar Arief Beserta para Ketua Kelompok dan Pengurus Dermawanita Persatuan Serjen BPK Yang kami cintai narasumber kita Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT-CM-NLP Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Keluarga Besar BPK Dimanapun berada Puji syukur kaderat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat melaksanakan webinar Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021 Dengan judul Tips dan Trik Motivasi dan Melindungi Anak di Masa Pandemi Pandemi ini memang membuat orang tua harus lebih beradaptasi dengan cepat ya Dan menjadi garda terdepan perlindungan keluarga Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah Walaupun sudah satu tahun kita menjalani masa pandemi ini ya Bapak Ibu Selalu ada aja gitu rasanya tantangan baru setiap hari dalam menjalani hari-hari Mendampingi anak-anak yang bersekolah di rumah Seperti tadi telah disampaikan juga oleh Ibu Isma Yatun Bahwa selain memotivasi anak-anak Tentunya kita harus memotivasi diri Kita sendiri terlebih dahulu Oleh karena itu puji syukur Kelompok delapan bekerjasama dengan Dharma Wanita Sekretaria Jenderal BPK Bidang Pendidikan Dapat mengundang Ibu Dr. Aisyah Dahlan Untuk memberikan ilmu kepada kita semua terkait hal tersebut Sebelum menyampaikan materi Ibu Aisyah Dahlan Kami izin untuk menyampaikan dulu kurikulum VT singkat beliau Karena kalau saya baca semuanya kayaknya bisa sampai besok Ya Ibu Aisyah Ibu Dr. Aisyah Dahlan lahir di Jakarta 17 Desember 1968 Saat ini beliau merupakan medical doctor Konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba Certified Hypnoterapist dan praktisi Neuroparenting Skill Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Program Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dan Certified Hypnoterapis pada Scientific AAG dan Clinical Hypnoterapi di Ade Wigunawan Institute Mind of Technology Surabaya Serta Certified Master Practitioner Neurolinguistic Programming dari NLP Society Indonesia Riwayat pekerjaan 2015 sampai dengan sekarang Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia 2016 sampai sekarang Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta Dan penghargaan beberapa saja saya sebutkan Tahun 2020 penghargaan sebagai parenting dan health da'iyah dari Media Muslim Choice Award Tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia Dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Dan masih banyak lagi Masya Allah Sebelum memasuki materi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Jika ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat Dan jangan lupa mengubah namanya menjadi nama underscore unit kerja Karena nanti akan ada tiga hadiah untuk tiga penanyaan terbaik yang akan diumumkan di akhir acara Dan kepada yang terhormat Ibu anggota Ampa dan Ibu-Ibu Iki Stra yang terhormat Apabila berkenan untuk bertanya kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung Kita sapa dulu ya Ibu Aisyahnya ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ibu Isha Alhamdulillah Asya Allah Ibu sebelum Ibu nyampein materi saya mau cerita sedikit ya Ibu Pengalaman saya nih yang terkait motivasi Jadi gini Ibu waktu itu siang hari ya Ibu ya Kita lagi WFH Tiba-tiba hujan Bu Hujan turun di rumah Terus ketika lima menit waktu berlalu Hujan sudah mengguyur Saya baru sadar Bu kalau saya punya jemuran Kemudian saya ke belakang ya Bu Saya lihat itu jemurannya Bu dengan tatapan nanar ya Bu ya Jemuran udah kehujanan lima menit Kemudian suami saya nyampein Bu nanya Itu Mi jemuran mau diapain katanya gitu Terus saya jawab Biarin aja ya Pak nanti dua hari juga kering sendiri Saya bilang Oke kata suami saya Jadi Ibu hari itu benar-benar kami itu demotivasi Bu Ngangkat jemuran aja kami itu males gitu ya Bu ya Jadi kayaknya motivasi ini memang penting banget ya Bu ya Dalam kondisi yang seperti ini yang luar biasa Seperti dikatakan tadi oleh Ibu Ketua Dermuanita juga Di WA Group, di Facebook, di Instagram isinya berita duka gitu ya Bu ya Mudah-mudahan segera berlalu Baiklah begitu pembukaan dari saya Selanjutnya kami sampaikan waktu dan tempat Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Aisa Dahlan Untuk menyampaikan materi Silahkan Ibu Baik terima kasih Bu Nia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah mazali wa salimana Sayyidina Muhammad Yang saya hormati anggota 4 BPKRI Selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara 4 Ibu Dr. Isma Yadu CSFH, CPRA Matur Sun, Bu Isma Alhamdulillah Saya kalau dipanggil sama Bu Isma, Bu Isma Kayaknya dekat banget ya Insya Allah Alhamdulillah Kemudian yang saya hormati Ibu-Ibu dari Ikistra Ibu Agus Joko Pramono Ibu Hendra Susanto Ibu Hari Ashar Aziz Kemudian juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekjen BPKRI Ibu Bahtiar Arief Berserta para Ketua Kelompok Dan Pengurus DWP Sekjen BPK Selain Indonesia Terima kasih Bapak-Ibu yang hadir hari ini Alhamdulillah Terima kasih Bu Nia yang menampingi kami ya Dan hari ini Panitia mengamanakan tentang tips dan trik Memotivasi dan melindungi anak dalam masa pandemi Alhamdulillah Saya ingat juga tahun lalu sudah kita jumpa ya Kita cerita tentang emosi pada saat itu ya Hari ini juga kita akan cerita sedikit lagi tentang emosi Dan juga tentang imunitas sebetulnya Baik, untuk itu saya mohon izin untuk menjelaskan Dengan berakan bantuan share screen Agar lebih mudah untuk kita sama-sama melihat apa sih yang terjadi di tubuh kita Ya mohon izin Mungkin sudah terlihat ya Baik, Bismillah Tips dan trik memotivasi dan melindungi anak di masa pandemi Saya yakin Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah juga menemukan cara-cara ya Hanya memang kondisi saat ini Tentu tips dan triknya Berbeda dibanding sebelum-sebelum Jadi kalau ditanya juga tips dan trik yang mumpuni Yang efektif kayak apa Sebetulnya sampai detik ini siapapun termasuk saya Belum punya tips dan triknya gitu Hanya mencoba mencari tahu bagaimana sih Agar kita tidak terlalu tertekan Di dalam kondisi seperti ini Baik Kemudian Ini kita tahu tubuh manusia ada imun Ada imunitas Anak-anak juga ada imunnya Ada imunitas Kita tahu juga imunitas ini apa sih Sistem imunitas ini Jadi sistem imunitas ini kan Sistem pertahanan atau kekebalan tubuh Yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing Atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita Termasuk nanti virus, bakteri, parasit, dan sebagainya Bahkan sel yang abnormal yang merugikan Jadi imunitas tubuh ini nanti akan mengenali dan menghancurkan Sekarang kita harus tahu juga bahwa Respon imun itu terbagi dua fase Satu namanya fase respon imun alami Inet imunitas Dan fase respon imun adaptif Adaptif imunitas Kita sekarang sedang mencoba Dalam satu ikhtiar Kita adalah dua-duanya ini Kita stimulasi Respon imun alami ini Yang sekarang kita sedang juga Menstimulasi Tapi kita tidak boleh gegabah Makanya kita diminta untuk Lebih sering di dalam rumah Agar innate immunity ini muncul Karena tubuh kita ini belum terlalu kenal dengan Si virus yang kita kategorikan COVID-19 ini Karena variannya banyak Jadi kita diminta di rumah tenang-tenang dulu Jadi ini harus sadar dulu Bahwa kita diminta di rumah Karena anak-anak tidak sekolah Agar respon imun alaminya ini terbentuk Yang bisa kita lakukan di rumah Ya tentu Satu ya pola makan Anak-anak atau kita jaga makanan Jaga kesehatan juga Dan ingat berjemur Di matahari Untuk vitamin D-nya Sebetulnya untuk berjemur itu Paling efektif ini Menurut para ahli Sekarang ini Jam sebelah siang Sampai jam satu siang Di antara itu Kita juga nih Sebagai ibu-ibu terutama Dan tentu Kalau kita memang mau berjemur Kita ingatkan anak juga Pakai ya sunscreen Daerah-daerah yang terpapar Untuk ya menyerap Tubuh ini menyerap vitamin D Kemudian vitamin D Dosis yang mumpuni juga Itu perlu kita ya Pakai atau kita minum Dan juga tidur Nah ini Banyak kita mengabaikan tidur Apalagi kalau yang sedang Sakit apapun Karena virus kah Influensa kah Atau karena bakteri Dan sebagainya Itu sebetulnya Kita kan lemes ya Dan kita Tubuh itu ingin ajak tidur Nah itu harus ikut tidur Tidur Bahkan biarkan aja dia tidur Gak usah dibangunin misalnya Kecuali memang untuk sholat Dan kalau perlu sholatnya Dalam keadaan tidur Kenapa? Karena tidur ini Apalagi kalau sedang sakit Ini akan membentuk imunitas Kadang-kadang kita gak perlu Dibangunin makan Karena dalam ilmu imun ini Unik nih ya Apalagi yang sudah terkena Apapun ya virus Itu lebih baik tidur Dibanding makan Karena kalau kita makan Ternyata makanan-makanan ini Bisa memberi makan Si virus-virus itu Nanti tunggu Nanti tunggu aja Kan kita kalau sakit Kita malas makan Yang penting minum Minum obat gimana Bu air saya minum obat Kan gak apa-apa Nanti tunggu mungkin hari keberapa Yang mulai ada nafsu makan Nah baru gak makan Yang benar sebetulnya Saya pun juga begitu Influensa aja Kayak tadi malam Saya tidur aja deh Yang penting udah sholat Terus tidur Kadang-kadang sampai gak bisa sholat Akhirnya sholat di tempat tidur Nah ini Jadi sekali lagi Respon imun alami ini Sedang kita Stimulasi termasuk anak-anak Ini harus sadar dulu Supaya kita tidak mendesak juga Untuk Terutama Tempat-tempat yang sangat-sangat Resiko tinggi Untuk harus Kolah tetap buka Nah kalau adaptive immunity Ini kan baru kita juga memulai Dengan memberikan vaksin kan Dan tentu Anak-anak juga ya Di umur tertentu Masih belum bisa juga Diberikan vaksin Ini juga belum merata Jadi bersabarlah Saya sih selalu ingatkan diri saya Untuk bersabarlah Bukan gak mau Anak-anak ikut juga Berangkat sekolah Tapi kondisinya sekarang Kayak gini Ini yang harus kita sadar Sekali lagi sadar Baik Kemudian kita juga Harus tahu bahwa Anak-anak juga ini kan Di otaknya mereka ini Ini ada otak besar Dan ada otak kecil Berbagai macam hal Yang perlu kita Pelajari juga Ya tadi Alhamdulillah Saya diingatkan oleh Bu Isma Tentang watak Anak-anak juga ada di sini Hari ini mungkin Saya akan membahas Tentang bahasa kasihnya Bagaimana cara Supaya anak Kalau kita kasih tahu Anak-anak itu Dengan senang hati Mau mengikutinya Ya Baik Sekarang Kita masuk dulu Ke dalam otak kita ini Jadi di dalam otak itu Ada kelenjar Namanya kelenjar Pituitary Salah satu isi Klenjar ini Hormon cinta Dan bahagia Hormon cinta Dan bahagia Ada di otak ini Semua orang ada Termasuk anak-anak Masya Allah Ya Tinggal kita Harus tahu Caranya Menstimulasi Bahkan nanti Hormon cinta Dan bahagia ini Ini memperkuat Imunitas Sebetulnya Kalau Klenjar-klenjar yang imun Itu banyak Bukan hanya di Pituitary Dia ada di tempat-tempat lain Kalau untuk Imunitas Tapi kalau untuk Bahagia Ya Hormon mengurangi Rasa sakit Itu ada di Klenjar Pituitary Jadi posisinya itu Kurang lebih Bapak Ibu Boleh pegang Pertemuan dua alis Nah Ini kalau dibor ke dalam Pertemuan dua alis Itu nanti kita dapati Klenjar Pituitary Di dalam Ya Makanya kita Kalau sakit kepala Kan otomatis Tangannya kita Pijit-pijit di sini Atau bikin kerokan Di sini Ya Nah Baik Sekarang Ya Dari otak Ke badan Itu ada nervous system Saya berulang kali Setiap materi Pasti mengingatkan Tentang sistem kerja tubuh Sehingga Bapak Ibu Mohon izin Ini kita seperti Belajar biologi kembali Atau belajar Anatomi Jadi dari otak Ini kan ada Kabel-kabel saraf Ini nanti jalan Di tulang belakang Nanti dari tulang belakang Jalan Kabel-kabel sarafnya Juga ke seluruh tubuh Ini dia Nah Kabel saraf ini Kerjanya kayak Kabel listrik Kenapa? Karena memang di otak ini Di dalam tubuh kita ini Isinya listrik Nah listrik ini Yang di kabel-kabel ini Dia membawa pesan Membawa pesan apa? Membawa pesan Apa yang ada Isinya di otak Jadi kalau anak-anak Apalagi masih kecil Misalnya kita minta Dia melakukan sesuatu Dan dia belum tahu caranya Itulah makanya kita perlu Kasih tahu Kita ya Sampaikan Ajarkan Supaya telinga mereka Menangkap Mata mereka Menangkap Dan kalau perlu Mereka Mencoba dulu Caranya Supaya Kaki tangan mereka ini Menangkap informasi Dan nanti Terekam di otaknya mereka Sehingga Keesokan harinya Atau kapan Bundanya Minta tolong 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 nak Dilipat selimutnya Dia udah ngerti Karena banyak di antara kita Belum sempat ngajarin Udah nyuruh Makanya anak bingung Gimana caranya ya Terus mau cepat Nah itu kita Kita tuh seperti itu Terutama ibu ya Apalagi ibu yang wataknya mau cepat Wataknya hasrat mengatur Padahal si anak Belum diajarin Belum disampaikan Bahkan sudah diajarkan pula Itu perlu Diulang Terus diulang Direpetisi Agar pada saat kita minta tolong Dia ngerti Nanti Memori yang di otak Turun ke bawah Memberi informasi Sehingga Badan ini Mengikuti Atau melakukan Hal-hal yang diminta Oleh orang tuanya Seperti itu sebetulnya Kemudian Kita juga kan punya sistem saraf Kita juga punya telinga Punya panca indra Semuanya kita lengkap juga Kita nih Dan tadi kita juga Tubuh kita juga punya Kelenjar pituitary Tadi yang ada di bawah otak ini Maka kita juga harus Ngomong sama diri sendiri Dengan yang penuh mesra Penuh kebaikan Itulah kita Ini yang buat keluarga muslim Mengapa Setiap Apapun yang diminta Atau mengerjakan sesuatu Kita diminta Untuk melafazkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Agar basmalah ini Jalan ke sistem saraf Dia jalan nanti Kemana Ke otak kita Mengeluarkan Hormon bahagia Di kelenjar pituitary Masuk ke dalam Pembuluh darah Masuk ke jantung Sama Kita juga harus Ngomong Saya sayang Dan mengasihi Anakku Jadi dalam rangka Kita mau melindungi Anak Memotivasi anak Kita harus ngomong Juga sama diri sendiri Agar apa Agar waktu kita Mengatakan Saya sayang Dan mengasihi Anakku Yang anaknya Lebih dari satu Ya sebut namanya Satu persatu Disebut namanya Seperti saya Anaknya lima Satu persatu Saya sebut namanya Maka pesan ini Jalan ke sistem saraf Kemudian nanti Membuat Kelenjar pituitary Mengeluarkan Hormon bahagia Hormon rasa syukur Hormon cinta Masuk pembuluh darah Masuk nanti ke jantung Makanya jantung ini Kolbu kita ini Ya Kembali cinta Kembali mengasihi Pada anak Ini start pertama Makanya dikatakan Innamal A'mal Lubin Niat Itu betul banget A'mal Atau action kita itu Didahuli oleh niat Itu betul banget Jadi kalau Saya ditanya Gimana Bu Isra Supaya tambah cinta suami Isra bilang Sebut-sebut aja Ya Allah Saya tambah sayang Tambah cinta Dengan suamiku Sebut nama lengkapnya Bu Ya Biar mantep Gitu Supaya apa Mengeluarkan Hormon kita dulu Jadi kita Melindungi orang Melindungi anak Lindungi kita dulu Dengan mengeluarkan Hormon-hormon bahagia Ya sebagaimana Kalau di pesawat terbang Kalau kita mau pasang Ya Masker kita Masker oksigen kita Kita pakai dulu Baru Bantu anak Makanya Kita juga begitu Mau melindungi anak Memotivasi anak Ya Come on Motivasi diri sendiri dulu Semuanya Apa yang diucapkan Apa yang ditengar Ini jalan Dan sangat cepat Jalannya bisa sekitar 240 km per jam Nanti perintah dari otak Ya Ketubu 340 km per jam Cepat Cepat banget Tapi kalau Hormon keluar Memang pelan-pelan Hormon keluar ini Pelan-pelan Ya Kenapa Karena Kalau hormon keluar Di pembuluh darah Terlalu cepat Nanti ibu tensinya tinggi Tapi kalau perintah Lewat sistem sarap Ini cepat-cepat Jalannya bu Cuman bersabarlah Untuk hormon ini Pelan-pelan masuk Baru pelan-pelan Terasa di dada ibu Baru pelan-pelan Terasa di seluruh badan Rasanya sayang Cinta Bahagian Jadi nanti tubuh ini enak Karena bersamaan dengan itu Juga hormon Penghilang rasa sakit Atau pengurang rasa sakit Keluar Dan Kalimat-kalimat baik ini Meningkatkan imunitas Yang alami Jadi Inet immunity Itu tadi kita sudah Sama-sama sepakat Dari pola makan Pola kebersihan Pola tidur Dan juga Pola pengharapan Pola kata-kata Pola pemikiran Dan pola perasaan Karena kita lagi butuh ini Dan kita gak boleh sombong Untuk nantang Si virus ini Karena strainnya macam-macam Yang sudah pernah sakit Jadi penyintas Mungkin itu strain yang lain Pada saat yang kedua Kena lagi strain yang lain Dan kemudian setelah vaksin Eh masih bisa kena lagi Tapi ketahuilah Paling tidak Tentara imunitas tubuh kita Sudah mulai kenal-kenal sedikit Si covid ini Kalau pas virusnya sama Yang masuk Maka dia langsung Ya bisa Membasmi Tapi kalau gak persis sama Paling gak mirip-mirip Maka imunitas tubuh Yang ada di tubuh ini Ya Juga bisa bekerja Tapi sekali lagi Pada saat kita sakit Apapun penyebabnya Kalau kita Badan kita lemas Meminta untuk tidur Itulah Ya Perintah tubuh ini Atas izin Allah Mekanismenya sudah diatur Sedemikian Gak usah terlalu dipaksa Lagi tidur Suruh bangun makan Nanti dia bangun sendiri Laper kok Nah kalau sudah lapar Nah baru kasih makakan Ya Seperti ini Kemudian Hati-hati Memberikan label Pada anak Kalau labelnya negatif Ini membentuk citra diri Negatif pada anak Kamu ini pemalas ya Pembohong Pokoknya Aduh banyak banget Karena nanti Dia dengar di kupingnya bu Jalan di sistem sarafnya Ini bikin kasihan dia Kadang-kadang ya Apalagi kalau ibunya yang Ngomong ya Ibunya yang menyampaikan Hati-hati Anak-anak ini Sistem saraf anak Sama dengan ibu Sama persis Sama ibu Kadang ibunya sudah bilang Kamu nih pemalas ya Itu anak termenung Terus dia ngomong lagi Ya ya Aku pemalas Ibuku saja Yang melahirkan aku Bilang aku pemalas Maka dia Betul-betul Tujuh Pemalas Pembohong Saya berkali-kali Ada ibu-ibu curhat ya Di depan umum Gini nih seminar umum Gimana nih anak saya Pembohong Saya bilang bu Nanti curhatnya Yang khusus aja tuh Karena kalau ibu bilang Anaknya pembohong Berarti Ada waktu kecilnya Sengaja atau tidak Sengaja Ibunya Atau ayahnya Atau orang sekelilingnya Wabil khusus ibunya Pernah bilangin dia Pembohong Pernah bilangin anak Pemalas Ya Pernah bilangin anak Macem-macem label Ini Yang kita Tanpa sadari Kita yang membuat Anak seperti itu Habis males banget Bu Aisyah Tugas sama PR Jangan terjain Itu sih bukan males Bu Itu tunggu waktu Badan anak ini Perlu loading juga Yang sedih bukan kita Yang dapat kabar Keluarga meninggal Keluarga sakit Bukan cuma kita Anak-anak dapat kabar itu Apalagi kalau kabar-kabar Orang tua temannya Meninggal Tidak cuma satu sekarang yang meninggal Bapak ibu meninggal Bisa bersama Bisa Cuma beda hari Atau beda minggu Jadi anak-anak pun sedih Cuma anak-anak Belum seperti kita Banyak belajar Banyak cara-cara Mengatasi sedih kita Anak-anak masih anak-anak Pun yang SMP itu masih Anak-anak Masih remaja Belum banyak ilmunya Yang dia pakai di otaknya Maka kalau kita minta Tolong nak Tolong dulu nak Dirapiin kamarnya Ya bun Bukan males Tunggu dulu Dia juga lagi dengar berita Yang gak enak Badannya juga berat Untuk bisa Bisa segera Apa yang diminta ibunya Maka stop me label Ya stop me label Anak-anak yang Yang ibunya Sering me label Aduh bahaya banget Ya bahaya banget Oke Kemudian Pada saat kita sendiri nih bu Kan tadi kita penolong anak Tolong dulu diri sendiri ya Kita takut Khawatir Marah Sedih Maka Kalimat-kalimat ini Pun jalan di badan Bukan hanya kalimat Tapi apa yang dilihat Apa yang didengar Untuk itu tips Buat kita lindungi kita Juga adalah Ya Saring informasi Informasi Jangan semua berita Dari pagi sampai malam Berita covid yang menyedihkan Kita baca Atau kita dengar Itu belum lagi kita kena Covid Sudah sakit Karena psikosomatis Namun bukan berarti Kita meremehkan informasi Kita boleh dengarkan informasi Cari informasi yang akurat Cari informasi yang akurat Saya biasanya dua aja nih Informasi dari negara Saya dengar Dan dari WHO Kalau berita sedih Itu satu aja Satu kali saja Saya buka itu Sekali yang total Misalnya pagi-pagi Sudah kemudian Ucapkan Ya Turut berduka Habis itu tutup dulu Tutup dulu itu Saya lebih senang Dengar atau baca Hal-hal yang Membuat Kita tenang Terutama Tentang Berita bahwa Allah Maha segalanya Allah Maha melindungi Allah Maha yang memberi Kesehatan Bila kita sakit Allah juga Maha memberi rejeki Lebih senang itu Sekarang enak Belajar dari rumah Bisa buka Apa saja Di Bapak macam-macam Di media macam-macam Dan Kurangi Mengeluh Kalau cuman curhat Bu Aisyah Saya kok takut ya Tidak masalah Tapi kalau ini Diulang-ulang Maka Kalimat ini Akan jalan Apa yang terjadi Kelenjar Yang di atas Ginjal Namanya Kelenjar adrenal Ada dua Di atas Ginjal kita Di daerah pinggang Ini Akan mengeluarkan Hormon stres Ada tiga sekawan Hormon stres ini Adrenalin Cortisol Norepinephrine Memang setiap hari Allah kasih keluar ini Agar apa Agar tubuh kita Siap-siap Siaga juga Karena kondisi Pandemi ini Kita tetap siaga Cuman Kalau ditambah Dengan mengeluh 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 Terus Maka hormon Yang keluar Tambah banyak Nanti hormon Yang keluar Dari adrenal ini Masuk kembulu darah Masuk lagi jantung Uh jantung Yang rasanya Duk-dukannya Luar biasa Hormon itu Kemudian dipompa Oleh jantung Jalan seluruh tubuh Makanya bikin lemah Bikin rasanya Tapi pada saat tubuh Sudah lemes Saya sudah istirahat dulu Jangan dipaksai Karena terlanjur Sudah ada Mekanisme Hormon-hormon Stres Masuk dalam Pembuluh darah Tenang Banyak minum Banyak minum Nah ini Kemudian perlu juga Kita belajar Ini saya suka sekali Dari Ibu Eli Risman Bunda Eli Risman Ini seorang psikolog yang Sangat-sangat peduli Jadi kata Ibu Eli Risman Ada gaya populer komunikasi Yang menimbulkan ketidaknyamanan Pada siapapun Pada anak-anak Bahkan juga pada pasangan kita Dan itu populer banget Tanpa terasa kita omongin terus Apa sih itu? Pemerintah Cepetan gitu aja Lama banget sih Ini gak nyaman loh Siapapun yang denger Ya anak Ya pasangan hidup Ya kalau mau cepetan gak apa-apa Bilang ayo cepet sedikit nak Udah cukup sampai situ Gak usah pakai Gitu aja lama banget Anak-anak tuh jadi lama Di kupingnya Gitu aja lama banget Tambah lama lah Ini kita denger Dan masuk sistem saraf Terus Menyalahkan Tuh kan Mama juga bilang apa Ini gak enak banget Ini anak yang tadinya Mau melakukan gak jadi Langsung Ciu-ciut Sama dengan pasangan juga Atau dengan suami Tuh kan Aku juga bilang apa Atau suami juga gitu Tuh kan Keparin aku udah bilang kayak gitu Itu paling gak enak tuh Tuh kan Padahal maksudnya Dia mau memberi motivasi mungkin Cuman Keliru Caranya Gak usah pakai Tuh kan Gak usah juga pakai Mama juga bilang apa Sampaikan aja kemarin Mama Sudah bilang Kalau kamu loncat-loncat Jatuh Udah cukup gitu Itu anak ngerti yang gitu Daripada tambah embel-embel Tuh kan Ini nyalahir Terus apa lagi Meremehkan Masa gitu aja gak bisa sih Ini gak enak Gak nyaman banget Siapapun yang denger Termasuk sama suami Suami ke istri Ayah bunda ke Anak-anak Masa gitu aja gak bisa sih Itu meremehkan Terus apa lagi Membandingkan Kenapa sih kamu gak bisa Kayak adekmu Adekmu cepet tuh Kalau lagi lipat-lipat selimut Cepet banget Kamu kenapa sih gak kayak kakakmu Kalau bunda bilang Kamu kakak langsung ikut Wah gitu Ini gak enak banget Buat-buat Para teman-teman psikolog Yang digawangi oleh Bu Eli Risman ini Kalimat-kalimat ini Populer banget Tanpa terasa Maka hati-hati Kalau ngomong Kita kalau mau ngomong Tanya dulu sama diri sendiri Saya maunya apa Udah itu aja dikasih tau Bunda mau nak Kamu begini Udah cukup Ya Terus apa lagi Gaya populer yang bikin gak nyaman Melebeli Kamu penakut amat sih kak Nah itu P Kalimat P ini melebeli Penakut Pembohong Pemalas Ya Terus apa lagi Mengancam Kamu kalau gak mau belajar Awas ya Kalau gak mau makan Awas ya Ini awas ya Ini gak enak Ini Ini kalau denger Kata-kata awas Awas ya Ini keluar tuh Hormon adrenalin Kortison Non-evin-evin Bayangin Masa Orang tua Yang anak-anak Berharap Sebagai pelindung Kita mengatakan Awas ya Terus dia mau berlindung Sama siapa lagi Anak-anak belum Belum Otomatis Mengerti bahwa Memang berlindung Itu pada Allah Anak-anak belum Sampai Sisi Makanya ya Wakilnya Allah Ya orang tuanya Bapak ibu Bapak ibu guru Juga termasuk Jadi mengancam Ini bahaya banget Awas ya Terus menyudutkan Ini paling sering Makanya Makanya Nah ini hati-hati Saya kalau mau ngomong Makanya Diam dulu Saya ganti Maka karena itu Nak Oleh karena itu Nak Kok panjang banget Bu Isak Gak apa-apa Karena itu Nak Oleh karena itu Nak Itu bukan menyudutkan Itu lebih soft Daripada makanya Dengan intonasi Makanya Oh Ini menyudutkan Siapanya Apalagi suami Dibilangin makanya Langsung yang tadinya Mau lembut Sama istrinya Gak jadi lembut Langsung Otaknya tegang Kemudian apa lagi Menyindir Aduh Tuh men Kayaknya Kalimatnya biasa aja ya Ini gak enak Tuh men Pagi-pagi Bunda belum suruh Udah Rapin kamar Tuh men Udah siap di laptop Mau PJJ Tuh men Gak usah bu Kenapa sih gak bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih ya nak Terima kasih Udah siap Terima kasih ya nak Sudah lipat selimut Terima kasih ya nak Udah pake seragam Udah gitu Itu akan mengeluarkan Hormon bahagia Jadi anaknya ngerti Oh ini Oh yang Ayah bundaku Ingin Aku jam Tujuh Siap Dia ngerti Karena kerja otak Ini bahaya Apa yang diucapkan Itu bisa jalan Di badan Diulang-ulang Maka ngikutin Apa yang seperti Diucapkan Kita sering sekali Hal yang negatif Kita ulang-ulang Maka anak Melakukan hal yang negatif Karena ada sistem Saraf tadi Jadi ini kita ingat-ingat Gaya populer komunikasi Yang menimbulkan Ketidaknyaman Kemudian ini Diajarkan Kalau dalam Al-Quran itu Di Ali Imran 159 Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatim Minallah Lintalahum Maka disebabkan Rahmat dari Allah Kamu berlaku lembut Terhadap mereka Walau kunta fazzangali Zalqalbilan Faddu Minhaulika Sekiranya kamu Bersikap keras Lagi berhati kasar Tentulah mereka Menjauhkan diri Dari sekelilingmu Ini yang bahaya Karena bandar narkoba Masih banyak Mafia-mafia Penyimpangan Masih banyak Di luar sana Bisa lewat Media juga Ya Bu Aisyah Saya sudah lembut Tapi itu anaknya Masih ngeselin Ini diajarin Ya Wa'fu'anhum Wastagfir lahum Ya Karena itu Maafkanlah mereka Mohonkan ampun Bagi mereka Wa'asyawir hum Fil amri Dan bermusyawarahlah Dengan mereka Dalam urusan itu Fa'iza Kemudian apabila Kamu telah Membulatkan tekat Maka bertawakallah Pada Allah Jadi kalau sudah Negosiasi Musyawara Hasilnya Tawakal Bunda Gak usah juga bingung Aku salah gak ya Anak-anak Kira-kira Pegang gadgetnya Lebih dari sekian jam Salah gak ya Sudah yang penting Sudah musyawara Hasilnya Tawakal Kenapa Karena Allah Menyukai orang-orang Yang bertawakal Kepadanya Karena yang tahu persis Akan kejadian apa itu Allah tahu Ya Tuhan yang maha kuasa Yang mengatur Alam semesta ini Kita semua diminta Itu tadi Ihtiar Ihtiar ini Wujud dari Sabah Ini Makanya sadar Sabar Tawakal Salah gak ya Saya ya Sebagai ibu Ibu udah ihtiar apa Udah ihtiar dalam Kesabaran Kalau sudah Hasilnya tawakal Saya juga gak tahu Anak saya nanti bagaimana Tapi saya mencoba Sadar Kondisi sekarang ini Kayak gini Ya Kemudian Sabar Makanya ber ihtiar Dan mengikuti ihtiar Yang paling afdol Yang diajarkan oleh Allah Dijelaskan oleh Rasulullah Buat teman-teman yang lain juga Yang protestan Katolik Hindu-Buddha Mungkin ajarannya ada Itu dipakai Hasilnya tawakal 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 Tuala Berserah diri Pada Allah Ya Nah kemudian ingat Kota itu juga saya sudah bilang Bahwa di dalam otak manusia Ini ada perangkat Persis di tengah otak Ini dia Saya kasih dua gambar Hijau sama ini Ini namanya Limbic system Ini yang mengatur emosi Dia terdiri dari Perangkat-perangkat Dan ini Ada juga pada binatang Makanya disebut Otak mamalia Ini harus diingat-ingat Saya sering sekali Sosialisasikan bahwa Kita ini ada otak emosi Kita ini ada otak binatang Makanya mengapa Kalau anak-anak masih kecil Itu zaman dulu Dan kita juga Kalau ingin menyampaikan Pesan tentang ahlak juga Yang sering dipakai Karakter binatang Karena kita ada otak binatang Otak emosi Sehingga sampai pesan itu Pada anak Karena ilmu itu Nanti taruhnya di depan sini Di belakang dahi Macam-macam Buku kah Video Wayang Sekarang ada wayang Saya juga sedang Mensosialisasikan Wayang kulit fabel Untuk menyampaikan Pesan-pesan moral Pada anak-anak Karena memang ada Otak binatang juga Di otak kita Kalau kita umat Islam Makanya mengapa juga Anak-anak harus Diakikah Pada saat lahir Supaya Otak binatangnya ini Ditebus dengan Mamalia Anak laki-laki Dua kambing Perempuan satu kambing Kenapa laki-laki Dua kambing Karena otak laki-laki Lebih besar sedikit Dibanding perempuan Setiap tahun juga Kita berkurban Untuk tebus otak mamalia kita Buat ibu-ibu yang masih susah Cepat banget marahnya Barangkali Harus setiap tahun Kurban atas nama diri kita Alhamdulillah Saya juga kemarin Sudah kurban atas nama diri saya Saya harus tebus otak mamalia saya Agar Mudah Emosi negatif Yang ada di otak mamalia ini Diangkat menjadi Emosi positif Begitu juga anak kita Kita tebus Dengan mamalia juga Ya Jadi ini nih otak mamalia Kurang lebih seperti ini Dia ada di semua manusia Bahkan hewan golongan mamalia Ya ini dia Ilmu neuroscience mengatakan Imitinya otak adalah Otak emosi Inilah perlu kita kenali Agar apa dikenali Bisa dikelola Bisa dimanage Bukan berarti kita gak boleh sedih Boleh Bukan berarti kita gak boleh khawatir Boleh Bukan berarti kita gak boleh marah Boleh Cuman cepat-cepat move on Supaya hidup kita gak terlalu berat Cepat-cepat move on Nah move on itu macam-macam Ada curhatkan Nangiskan Beribadah Istirahat Itulah cara move on Anak-atak yang belum balik Ini ada Empat dasar emosi Emosi senang Dengan berbagai variannya Ada bahagia Riang Gembira Cinta Kagum Damai Syukur Takjub Ada emosi sedih Dengan berbagai variannya Duka Kecewa Hampa Dan malu Galau Putus asa Lara Dan pilu Emosi takut Ada cemas Khawatir Gelisah Ngeri Cemburu Ragu-ragu Takut Emosi marah Kesal Jengkel Jijik Geram Benci Dendam Ini sebelum balik Ada empat dasar emosi Emosi bukan yang negatif saja Tapi ada yang positif Hanya komposisinya memang lebih banyak yang negatif Gunanya apa? Gunanya untuk hidup kita dinamis Gak mungkin lagi pandemi gini Anak-anak denger temannya sakit Atau orang tuanya meninggal terus gembira terus Gak mungkin Itu malah tidak etis Kita perlu sedih Supaya anak-anak juga cerita sama kita Anak sayang Bung Su bilang Ibu Teman aku Bapak ibunya meninggal Kita bilang Iya nak Ayo kita istirahat dulu Innalillahi wa inna ilayhi roji Jadi ini kesempatan Ngasih tau anak Cara-cara memanage emosi Tentu Kalau kita keluarga muslim Langsung diingatkan Untuk beristirahat Se Innalillahi wa inna ilayhi roji Nangis anak saya Saya pun ikut nangis Gak perlu ngasih nasihat Kalau anak-anak lagi sedih Takut Gak usah Jangan dulu kasih nasihat Biar lepas dulu Biar lepas dulu itu Saya peluk Kenapa Karena dia ketakutan Bapak ibunya meninggal Dia juga Kasian sama teman Barulah Setelah selesai nangis Barulah saya bilang Insya Allah ya nak Kita doakan Allah maha melindungi Apalagi pada anak yatim Biar Satu minggu berikutnya Anak saya bilang lagi Bu Teman aku yang bapak ibunya meninggal Dia diterima di ITB Bu Ya Allah Jalur langsung Yang gak pakai bayar Gratis Ya nak Alhamdulillah Allah maha Melindungi Cukup Ngomong kita gitu Jadi anak ngerti Di sini nih Betul-betul pelajaran Bahwa sekarang Kita bergantungnya Sama Allah Cuman kan harus Lewat Peristiwa-peristiwa Pelajaran Ibu guru Aku kasian banget Udah di ICU Ibu Udah pakai ventilator Kita juga ikut sedih Makanya kita Turut berduka Tetap lagi kita Ajar Ayuh nak Kita doain Allah maha Menyembuhkan Kata orang Kalau pakai ventilator Itu bahaya Iya nak Tapi Allah maha Menyembuhkan Ayo doa dulu Bahkan kadang-kadang Kita sudah Sakaratul mahat pun Kita doanya Mohon Ya Allah Banyak orang bilang Yang terbaik Itu keliru Ternyata Tetap doa Ya Allah Kalaupun mungkin Ajal Ya Allah Mudahkan Dan hapuskan Segala khilaf Gitu Jadi anak-anak Juga harus belajar Tentang ini Kemudian ada lagi Namanya otak reptil Batang otak Di sini Jadi otak mamalia Bersambung dengan otak reptil Manusia semua punya otak reptil Reptil punya Mamalia juga punya Hanya reptil Tidak punya otak mamalia Nanti mamalia Yang membedakan dengan manusia Ini Otak neokortexnya Atau otak intelektualnya Manusia lebih tebal Makanya manusia lebih Banyak ilmunya Banyak pengetahuannya Banyak skillnya Dibanding mamalia Reptil ini otak reptil Otak reptil sesungguhnya Untuk menjaga manusia juga Maka otak reptil ini Kerjanya itu ada dua Respon tubuh Fight or flight Ya Menyerang Atau Lari Atau mundur Ya Nah ini Anak kita juga Kita juga punya Dalam pandemi Batang otak kita Tegangnya berkepanjangan Sehingga kadang Anak, ibu, bapak Saling serang-menyerang Karena Berkepanjangan Harusnya ini kan Untuk kalau kita Di luar rumah Dikejar anjing kah Ya Atau kena copet kah Harusnya itu Baru kerja Tapi sekarang Pandemi dalam rumah Ini tegang Banyak kadang lagi Sama-sama flight Sama-sama gak mau tahu Nah untuk itu Cepat-cepatlah kita Rilekskan Batang otak ini Jika anak Mengatakan Bunda Aku bosan Baik dah yang TKK Yang STK Yang SMV SMA Bahkan yang kuliah Itu berarti Batang otaknya Sedang tegang Aku nangat Kurutnya susah banget Kita cari Bosan banget Sebetulnya Mereka hanya ingin Orang tua itu Dengerin aja Anak hanya meminta Orang tua Untuk memahami Bahwa dia bosan Gak usah Bereaksi berlebihan Kita telpon gurunya Depan anak lagi Malu lah anak Tambah marah nanti Kecuali Orang tua ingin Menyampaikan Masukkan Sampaikan pakai jalur Apakah ke wali kelas Apakah ke ketua POMG Atau ketua komite Itu pakai jalur Jangan langsung Karena guru-guru juga Lagi bosan Guru-guru juga bingung Gimana lagi Mau ngajarin anak-anak Jadi semuanya Ini kita Ada di titik yang Bingung juga Bosan juga Sedih juga Maka tolong Saling mengerti Saling memahami Saya kalau Anak-anak bosan Tergantung Anak perempuan Atau anak laki Kalau anak perempuan Waktu dia bilang Bosan Saya pancing Dia cerita Waktu dia cerita Lihat mukanya Yang punya anak perempuan Ayah bunda Kalau anak perempuan Cerita Umur berapapun dia Dia lagi curhat Lihat mukanya Yang tadinya Ibunya pegang HP HPnya simpen Lihat mukanya Itu yang membuat Anak perempuan Terlindungi Bahkan termotivasi Anak perempuan Kecuali Ibu lagi Chatting Sama ayahnya Barangkali ayahnya Lagi di kantor Atau LDR Anak perempuan Juga harus tahu Kalau seorang istri Yang telpon Atau yang WA Suaminya Istri harus Mengutamakan suami Dibanding anak Anak perempuan Harus ngerti Dari awal Supaya kelak Nanti dia jadi istri Dia sudah belajar Dari Apa yang dilakukan Oleh ibunya Saya juga gitu Biasanya kalau Biasanya anak perempuan Ngomong Saya simpen Mau pasien Mau temen Mau siapapun Saya simpen Simpen HP Saya dengerin dia Tapi kalau Lagi jawab Ayahnya Saya langsung bilang Nggak-nggak Satu menit Satu menit Ibu jawab Chatting ayah dulu Ya Nggak ya Please Anak Nggak 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 Kalau Anak Laki 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 Anak Laki Laki Kalau bosan Itu kita Ajak Satu Makan Minum Atau Kegiatan Lain dulu Walaupun Dia sedang Kerjain tugas Nggak usah Maksa Abiskan Tanggung Bu Aisyah Tinggal Dua soal Lagi Bunda Aku lapar Apalagi Kalau anak Laki-laki Sudah Lapan Anak Laki-laki Kalau sudah Bilang Lapar Itu Berarti Dia Sudah Nunggu Sudah Nahan Setengah Jam Lebih Dan Otak Laparnya Anak Laki-laki Itu Lebih 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 Ibu Mungkin Kuat Nunggu Dua Soal Anak Laki Nggak Bisa Mending Kita Makan Ayo Kita Makan Abis Itu Melindungi Dan Memotivasi Bukan Melulunasehat Melindungi Anak Ngerti Bahwa Dia Capek Ngerti Bahwa Dia Bosan Ngerti Bahwa Dia Lapar Itu Melindungi Dan Memotivasi Kemudian Anak Main Game Itu Apa Game Untuk Anak Apapun Medianya Menstimulasi Hormon Rasa Senang Jadi Jadikan Game Sebagai Bahan Obrolan Yang Asik Dengan Anak Sehingga Mereka Menyenangi Orang Tuanya Kalau Kita Lagi Kerja Misalnya Di rumah Atau Di kantor Anak Anak Apalagi Masih Umur Umur Kayak Gini Apalagi Anak Laki Itu Anak Anak Itu Nggak Senang Kalau Ibunya Langsung Tanya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Lama Gimana PR-nya Ragil Anak Saya Baru Ngomong Orang Tua Udah Ngomong Kayak Gitu Anak Anak Yang Keluar Hormon Stress Tapi Dia Tugas Dia Harus Tahu Iya Cuma Anak Anak Ini Lagi Capek Lagi Bosen Kenapa Tanya Lagi Main Apa Siapa Yang Menang Teman Aku Wah Kok Dia Bisa Menang Ya Dia Tadi Begini Bunda Biarkan Anak Keluar Dulu Hormon Bahagianya Baru Terakhir Juga Kita Tanya Gimana Tugas Udah Udah Bun Ini Namanya Memotivasi Kita Harus Ngerti Bahwa Anak Anak Butuh Bermain Cuman Sekarang Eranya Digital Kenapa Karena Gak Bisa Ngapa Ngapain Lagi Rumah Udah Kecil Gak Bisa Main Bola Di Rumah Gak Bisa Main Basket Keluar Gak Bisa Maka Sadari Lagi Bahwa Oh Sekarang Makanya Dibikin Digital Agar Di Di Monitor Yang Sangat Kecil Anak Anak Bisa Tinggal Ngatur Waktu Waktu Ngatur Waktu Juga Musyawar Pakai Cara Lembut Tadi Ali Imran 159 Atau Kita Orang Tua Sadar Memang Era Digital Tinggal Kita Bagaimana Caranya Ada Waktu Waktu Yang Sama Sama Enggak Pegang gadget Sama Sama Enggak Pegang Gadget Kapan Sip Masak Jadi Atur Masih Rumah Tangkap Makan Barang Enggak Pegang Gadget Ayo Kita Makan Yuk Taruh Dulu Gitu Bisa Gitu Makanya Harus Siapkan Makanan Yang Enak Apalagi Anak Lakinya Banyak Saya Wah Itu Kalau Malam Alhamdulillah Ibunya Enggak Bisa Masak Untung Masih Bisa Pesen 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 Sama Sepupu Diantar Oleh Jasa Jasa Gosen Dan Sebagainya Masya Allah Dan Itu Pun Paling Lama Satu Jam Kita Lagi Memulai Lagi Kadang Orang Tuanya Pegang Gadget Lagi Alasannya Mau Kerja Kecuali Anak Anak Yang Baru Lahir Sampai Usia Dua Tahun Itu Malah Pantang Banget Dikas Di Bawai Kesepakatan Dokter Anak Sedunia Nol hari Sampai Dua Tahun Di Atas Dua Tahun Juga Bertahap Cuman Sekarang Kan Anak Anak Paut TK Kan Pakai Ya Karena Virtual Pakai Gawai Sudah Kita Temen Nah Kalau Anak Anak Yang Masih Usia Kayak Gitu Silahkan Ibu Bikin Peraturan Apa Pakai Alarm Pakai Pakai Waktu Cuman Bicarakan Baik Baik Dulu Musyawarat Supaya Anak Di Otak Ngerti Siapapun Manusia Nggak Mau Ditegur Kalau Belum Dikasih Tahu Caranya Kita Pun Orang Bekerja Yang Kerja Di Kantor Tiba Tiba Kena Surat Peringatan Padahal Peraturannya Belum Pernah Disampaikan Belum Disosialisasi Kita Nggak Mau Sama Anak Juga Ayah Bundanya Sudah Bikin Peraturan Atau Sudah Disepakati Peraturan Dalam Musyawarat Atau Ujuk-ujuk Sudah Ngelarang Sini Negur Sana Negur Sini Itu Yang Anak Anak Tidak Suka Makanya Kita Harus Ngerti Oke Dan Ingat Anak Anak Belum Pernah Jadi Orang Tua Kita Pernah Jadi Anak Anak Maka Kita Yang Turun Standar Kita Yang Turun Dan Peraturan Yang Di Rumah Bukan Hanya Untuk Anak Tapi Itu Untuk Ayah Bundanya Kita Pun Orang Dewasa Punya Level Emosi Waktu Itu Sudah Panjang Lebar Cerita Kita Ulang Sedikit Kalau Sudah Balik Ke Atas Kita Punya Emosi Ada Yang Positif Kalau Tadi Masih Anak Anak Cuman Satu Emosi Positif Adalah Senang Kita Kalau Sudah Dewasa Ada Empat Courageous Acceptance Peace Enlightenment Hewan Mamalia Tidak Punya Enlightenment Ini Bedanya Sama Manusia Anak Anak Tadi Emosi Negatif Tiga Kita Pecah Jadinya Ada Enam Makanya Orang Dewasa Emosinya Lebih Variatif Bukan Tidak Boleh Marah Bukan Tidak Boleh Orang Ini Ada Di Otak Cuman Cepet Move On Kenapa Karena Kalau Sedih Berkepanjangan Nanti Putus Asa Putus Asa Disini Tawakal Itu Bukan Disini Tawakal Justru Di Enlightenment Tawakal Pasrah Putus Asa Disini Beda Tawakal Itu Ada Nafsu Mutmainah Betul-betul Yakin Bahwa Allah Maha Segala Tapi Ada Gini Orang Ngomongnya Ya Gimana Lagi Kita Tawakal Aja Itu Kalau Ngomongnya Kayak Gitu Apati Beda Orang Tawakal Itu Energinya Tinggi Orang Putus Asa Apati Energinya Lemah Gimana Lagi Itu Apati Hati-hati Apati Berkepanjangan Bisa Depresi Depresi Ini Belum Lagi Kena Covid Dia Sudah Menyakiti Diri Karena Orang Depresi Ini Ada Ide Bunuh Diri Belum Lagi Kena Penyakit Penyakit Yang Bahaya Dia Sudah Membunuh Dirinya Membunuh Karakternya Membunuh Wataknya Bentur Benturkan Kepala Kalau Sudah Depresi Ini Sudah Ranah Para Ahli Dokter Kesehatan Jiwa Harus Bawa Kesikiater Susah Bu Aisyah Anaknya Gak Mau Dibawa Kesikiater Orang Tanya Dulu Konsultasi Kalau Perlu Sempat Video Anaknya Ini Loh Anak Saya Apalagi Pandemi Sekarang Banyak Dokter Dokter Bisa Konsultasi Lewat Virtual Supaya Dibantu Dengan Obat Obatan Kita Juga Kalau Sudah Depresi Tanya Tanya Move 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 On Sendiri Harus Dibantu Kalau Masih Sedih Takut Ini Disini Bisa Move On Dan Kita Tanya Bisa Lama Lama Disini Apalagi Pandemi Baru Dengar Kabar Lagi Yang Jadi untuk naik move on ke atas, ini yang membedakan orang satu dengan orang lain, orang tua yang satu dengan orang tua yang lain. Orang tua yang bijaksana atau orang tua yang beriman, waktu naik ke atas, ini waktu usaha naik ke atas yang disebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Teman-teman yang lain menyebut, yang diajarkan oleh agamanya, sebutnya naik ke atas. Tapi ada orang tua juga, dia takut atau marah, maaf, yang disebut nama binatang. Karena memang ini otak binatang, itu bahaya, itu yang membedakan. Kalau lagi marah sebut nama binatang, maka dia makin turun ke bawah, makin depresi. Ini yang membedakan, semua punya otak emosi, tapi ada yang membedakan. Ada orang yang menyebut nama Tuhan, menyebut Allah, sehingga dia naik masuk ke level mutmain. Ada yang menyebut nama lain dari Allah, nama binatang, makin turun. Termasuk lagi sakit, kita kan sebut-sebut nama Allah, insya Allah cepat kekulihnya. Ada orang sakit, dia sebut nama binatang, marah-marah, teman-teman, tambah turun, tambah sakit. Bu Aisyah, saya sudah, ya saya dengar kabarnya tetangga saya itu, dia sudah istighfar terus. Tapi kok meninggal juga? Ah, meninggal itu dengan kondisi istighfar berarti meninggal di nafsu mutmainlah. Ya, inilah syahid, inilah syahid. Karena kalau soal ajal itu, ya itu sudah hak reogatif Allah itu. Cuman diharapkan waktu meninggal, ada di amarah atau di lawamah. Makanya sebut-sebut agar, ya menyebut Allah, agar kita tetap di mutmainlah. Yang memang belum ajalnya, insya Allah pulih, yang sudah ajalnya, dia dalam kondisi syahid. Karena menyebut Allah hingga di mutmainlah. Ini juga zona ikhlas. Bunda nemenin anak-anak PJJ tapi marah-marah, berarti menemani dia di luar zona ikhlas. Tapi kesel, Buah Isa. Saya paham. Kenapa? Karena ibu-ibu juga kadang-kadang capek. Tapi bisa enggak satu jam atau dua jam nemenin anak PJJ? Marahnya lima menit saja atau paling lama sepuluh menit. Cepat move on. Ya, paling enggak semangat atau bersyukurlah. Bersyukur, Bun, anak kita masih sehat, ada di depan kita. Keluarga lain, udah aduh, kasihan. Jadi paling enggak satu jam ya, satu jam atau dua jam lah temenin anak, sepuluh menit yang marah, satu jam lima puluh menit, kita sudah ikhlas. Ini yang saya harapkan ini. Mengerti emosi, memanage. Karena intinya otak, intinya kita punya kehidupan itu adalah memanage emosi. Itulah Nabi sampaikan. Jihad sesungguhnya adalah jihad mengatasi hawa nafsu ini. Dan perjuangan ini enggak cuma satu kali. Dia per minggu, per hari, per jam, per menit, per detik. Perjuangan turun, naik lagi turun, naik lagi turun, naik lagi turun, naik lagi turun. Caranya Bu Isya, itu kan disebut Allah. Cara umum sih, sebutnya dengan cara nak tarik nafas. Ini juga kita bisa ajar anak-anak. Ibu, aku sedih banget ya. Kita peluk, kalau dia nangis, sudah bagus. Kalau belum nangis, tarik nafas, buang. Dari murid lebih bagus lagi. Buang, tarik nafas, buang. Atau saya, ibu, aku habis apa sih, bu. Saya suruh gerak-gerakkan tangan. Kenapa? Karena pada saat kita gerak, energi emosi atau emosi kan itu singkatan. Emosi itu kan singkatan, energy in motion. Itu dia lepas. Apalagi kalau anak-anak yang memang extrovert, yang senang gerak. Kalau anak-anak introvert, senang nulis, saya suruh tulis. Kesedihannya tulis. Atau dia melukis. Warnanya hitam tuh, kalau udah kayak gitu. Hitam, abu-abu, senuh semua. Karena kita ajarin anak-anak juga. Tapi sebelumnya kita juga tarik nafas dulu. Buat keluarga muslim tentu, kita otomatis ingat istighfar. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terduga. Termasuk rejeki ilmu, rejeki kesehatan, bahkan rejeki uang. Istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dengan istighfar, emosi kita naik levelnya ke mutmainah. Karena mutmainah, frekuensi tubuh kita naik. Sehingga apa? Vitalitas naik, imunitas naik. Vitalitas imunitas naik, produktivitas naik. Makanya semua kerjaan bisa kita kerjakan walaupun dari rumah. Rejeki juga lapang. Apa efektif, Bu Aisyah, belajar dengan virtual kayak gini? Sekarang efektif, Bu. Saya harus bilang, sekarang efektif. Sekarang efektif. Daripada kita pangsa untuk tetap buka. Sekarang efektif. Tapi nanti ilmunya kurang. Sudah, istighfar aja, Bu. Karena rejeki ilmu itu dari Allah. Bapak, Ibu, Guru cuma memberi informasi. Kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Dari jauh Ibu lihat anaknya kayaknya, kayaknya loh. Nampaknya santai-santai. Kayaknya, padahal kan belum tentu loh. Itu kan respon mereka. Kayaknya kok ngantuk-ngantuk. Siapa tau dia demam? Dengan tidur imunitas naik? Sudah, kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Terus doa, ya Allah. Tambahkan ilmu tinggikan kecerdasan anakku, ya Allah. Nanti mungkin yang diajarin Bapak, Ibu, Guru. Orang tua, ya dengerin. Eh, si anak ngertinya waktu nonton film. Atau lagi main. Atau lagi bertengkar dengan saudara kandungnya. Itu kan pelajaran semua. Karena Allah yang memberikan kecerdasan. Allah, alimul goib wa syahada. Allah yang punya ilmu, yang syahada, yang nyata, dan yang goib. Virus ini masuk goib. Mana kita tau dia bentuknya kayak apa. Kita hanya protek-protek aja ikhtiar. Kemudian terakhir, batai cinta. Setiap orang itu ada baterainya, menurut Dr. Adi Wegunawa. Salah satu guru kami di clinical hypnoterapia. Dan kata Pak Adi, Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi batai cinta. Dan batai ini namanya batai sumber energi, dia perlu di-charge. Jadi sifat batai cinta harus diisi setiap hari. Tapi ingat yang namanya batai, tidak 24 jam di-charge. Secukupnya. Atau kalau nggak sempat setiap hari adalah minimal 3 hari seminggu. Senin, Rabu, Jumat kan? Selasa, Kamis, Sabtu kan? Kenapa susah-susah nge-charge lu, Isah? Karena penyimpangan perilaku adalah indikasi isi batai yang sudah mencapai batas kritis minimal. Ada anak sudah nggak mau ngejain PR, berarti dia lobet, Bu. Anak ngamuk-ngamuk tantrum, berarti dia lobet, Bu. Bahkan pengalaman kami, pasien-pasien narkoba kami ini, kenapa dia terjadi penyimpangan perilaku pakai narkoba, itu karena baterainya lobet bertahun-tahun. Orang tua belum ngerti bahwa baterai harus di-charge. Yang lalu-lalu, walaupun kita belum ngerti, tapi kan kita dituntun oleh Allah tadi. Untuk apa? Untuk memberikan kasih sayang pada anak. Nanti ke-charge sendiri. Cuma karena ada risetnya, kita belajar lebih detil. Bagaimana sih? Emang apa sih konsepnya? Di otak ini ada listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik itu umpamanya baterai. Tadi listrik jalan ke sistem, saraf ini atau kabel-kabel listrik ini. Supaya badan ini ringan. Mau apa saja yang kita minta sama anak ringan. Bahkan dia mau sekolah pun jadinya ringan. Kenapa? Baterainya penuh, listriknya bagus, sehingga badan ringan. Jangankan anak-anak kita saja jadi istri, kalau tahu suami sudah datang, sudah dengar mobilnya, sudah dengar motornya, kita enggan keluar dari kamar, atau enggan turun menjumpainya, menjumpai suami, maka baterai kita itu lobet, Bu. Lobet. Entah mungkin capek karena sakit, atau baterainya ini enggak di-charge oleh suami sekian minggu atau sekian bulan. Makanya sudah males kita, biarkan saja diurus sendiri. Batang otak tegang, baterai kosong, batang otak tegang. Light, biarkan saja diambil sendiri. Ini yang bahaya juga. Caranya bagaimana, Bu Isha? Semua orang ada lima baterainya, siapapun. Charge baterai cinta atau baterai kasih sayang ini dengan bahasa cinta. Apa sih bahasa cinta? Bahasa cinta itu terdiri dari lima komponen. Kata-kata penegasan, termasuk ini ujian. Waktu bersama yang berkualitas, barang 15 menit, 30 menit. Sentuhan fisik, dipeluka, diciumka, diusap-usap kepalanya, ditepuk-tepuk punggungnya. Pelayanan. Dimasakkanlah. Anak tuh senang loh, lihat kita masakin, Bu. Diambilkan pirinya. Itu anak senang. Dan ingat ya, bukan 24 jam kita layani, tetapi kita secukup baterai ini. Kemudian menerima hadiah. Nah, menerima hadiah ini bukan melulu yang beli. Menerima hadiah ini bisa kita bikinkan puding. Ini hadiah buat kakak. Atau bikinkan es kopi susu. Atau kalau nggak sempat bikin, belikan es kopi susu. Ini hadiah buat kakak. Anak saya tuh senang banget minum kopi. Nah, jadi lima-limanya kita suka. Anak kita juga lima-limanya suka. Tapi, yang membedakan adalah urutan baterainya yang beda. Ada anak baterai pertamanya senang pujian. Maka dia harus dipuji setiap hari. Ada anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik. Maka dia perlu dipeluk. Dalam sehari sekali ada nggak udah dipeluk? Atau diusap-usap kepalanya kalau udah besar? Atau tepuk-tepuk. Anak lain suka nggak dia dipeluk? Suka tapi mungkin sebulan sekali aja. Ini yang baterai pertamanya sentuhan fisik dia butuh setiap hari. Wartanya pelayanan, melayani dia. Akan dia selalu melayani tahun, baterainya lima-limanya harus diisi setiap hari. Lima tahun ke atas, nggak perlu lima-lima baterai diisi setiap hari. Cukup baterai pertama. Bagus lagi baterai kedua. Tahunya gimana, Bu Aisyah, urutan baterai ini? Tanya sama anak-anak yang sudah di atas lima tahun. Nah, dari lima yang kamu, ini nih, lima ya, coba urutkan, mana nomor satu yang kamu suka. Aku sentuhan fisik pertama. Kedua, aku mau kata-kata pujian. Ketiga, aku mau waktu, pelayanan dan hati ya. Nah, itu jadi patokan, Bu. Nah, sebelum anak-anak, sebelum anak-anak yang, ya, kita tanya, sekarang saya tanya, Bapak, Ibu, dari lima ini, urutkan satu, dua, tiga, empat. Urutkan satu, dua, tiga, empat. Kata-kata penegasan ini masuk pujian di sini. Ibu sukanya apa sih? Ya, terhadap apa yang diinginkan pada pasangan hidup. Kalau saya, saya urutan pertamanya sentuhan fisik. Urutan kedua, kata-kata penegasan, urutan ketiga, waktu. Urutan keempat, pelayanan. Urutan kelima, menerima hadiah saya. Nah, jadi suami saya udah mulai tahu tuh. Jadi kalau mau ngecas baterai saya itu, nggak usah kasih hadiah. Hadiahnya setahun sekali aja. Yang penting udah dipeluk sedikit sebentar, usap-usap kepala sebentar, udah beres. Suami saya beda baterainya. Dia pertama pelayanan, kedua ada yang sama nih, kata-kata penegasan, ketika dia hadiah, keempat dia, waktu baru kelima sentuhan fisik. Suami istri juga baterainya beda. Itu yang kadang-kadang kita merasa, ya, suami saya itu sebetulnya baik, tapi apa yang kurang ya? Karena urutan baterainya yang berbeda. Kurang lebih seperti ini dulu, Bunia. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdalam dengan diskusi. Inilah menurut saya tips untuk kita, bagaimana kita melindungi anak dan memotivasi diri kita dan anak-anak, terutama di era pandang. Terima kasih. Terima kasih, maaf bergantikan, wabillahi taufiq walidaya, wallahualamissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materinya. Pasti ibu-ibu yang pernah melakukan sesuatu kepada anak-anaknya, yang sekiranya tadi pernah disampaikan oleh Bu Aisyah, pasti, waduh, 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 gitu. Saya tadi juga gitu sebenarnya. Baik, sebelum... Bunia, bunia, tadi dari lima itu, bunia, urutannya gimana yang pertama? Baterai cinta. Saya itu, kayaknya ya Bu ya, kayaknya ya, saya lebih pelayanan, terus abis itu... Apa aja tadi Bu? Pelayanan, terus kata-kata penegasan. Ya, kata-kata penegasan, sentuhan fisik, waktu, waktu berkualitas, pelayanan dan hadiah. Satu-duanya apa? Satu-duanya saya itu, Bu, pelayanan, sama... Kata-kata penegasan. Karena saya kalau misalnya sama suami saya di ini, apa namanya, kami ini minum tehnya, romantis banget. Cuman teh doang. Alhamdulillah. Iya, bener, Bu. Bagus, kalau udah ngerti, bagus. Saya kan versi-nya Bu Aisyah. Alhamdulillah. Ya, baik, bunia. Oke, Bu, kita masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelum itu, izinkan kami menyapa dulu Ibu Agus Joko Pramono, istri waktu ketua BPK, baru saja. Ya, ada Bu Agus. Ya, Bu Agus. Terima kasih. Bu Aisyah. Ibu-Ibu ya Allah. Alhamdulillah. Ibu sudah hadir. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Aempat, mungkin atau Ibu-Ibu Ikistra yang ingin bertanya secara langsung kepada Bu Isha. Kami silahkan. Saya silahkan langsung saja, itu pertanyaan banyak banget. Alhamdulillah. Pertanyaan itu sudah sampai, kayak gini, apa, curcol. Nah, curca colongan. Nah, Ajinomu. Alhamdulillah. Pak Aisyah tadi, gila. Kurang lama. Betul, Bu. Betul, betul. Ya, mohon gue, Mbak Nia. Ya, Bu, betul. Saya aja kalau udah deket-deket ini, Bu, apa, mau acara Bu Aisyah itu, kayaknya rentetan pertanyaan saya sendiri aja, udah berhalaman-halaman, Bu. Saya tahan. Saya tahan. Saya baca dulu Aisyah ya, Ibu ya. Baik, banggu. Silahkan. Baik. Kita... Tiga pertanyaan pertama dulu, Bu Isma. Eh, Bu Isha, mohon maaf. Yang pertama dari Ibu Turi di Body Club. Ijin bertanya, Bu Aisyah, kalau misalnya nih, kita sudah terlanjur memberi label. Itu tadi. Kita sudah terlanjur memberi label nih, kemarin-kemarin sama anak-anak. Gitu aja lama, misalnya gitu ya. Terus saya tadi pagi juga, Masih, mohon maaf. Itu gimana cara kita memperbaikinya agar tidak terulang kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Ibu Putu, dari perwakilan Bali. Bali. Anak-anak Ibu Putu ini didiagnosa memiliki kelebihan energi. Jadi, sulit kalau disuruh istirahat. Untuk proses belajar mengajar juga, kalau misalnya disuruh duduk tenang, anteng, susah. Nah, sarannya memang ada nanti diberi kegiatan ekstra setelah belajar. Namun, Ibu Putu khawatir kalau misalnya kegiatannya terlalu banyak, nanti malah jam istirahatnya kurang. Nanti takutnya apakah itu bisa mempengaruhi kondisi fisik anak-anak Ibu Putu. Laki-laki perempuan, Bu? Ada informasinya? Ini anaknya tidak ada informasi, Ibu. Usia berapa juga belum ada informasinya? Tidak ada informasi. Mungkin biasanya sekitar SD ya. Kalau misalnya belum bisa duduk tenang itu kan SD. Kemudian yang ketiga adalah dari Ibu Aryani, AKN 4. Ini anak saya menderita ADHD. Karena kekurangan tersebut. Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oke. Ya, baik. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Aryani. Tadi putra anaknya, tidak ada informasi ini ya, laki-laki atau perempuan menderita ADHD. Jadi setelah karena mempunyai keterbatasan itu ya, nilainya di bawah rata-rata. Bagaimana caranya mendidik anak-anak beliau ini agar bisa seperti anak-anak yang bisa belajar normal. Tiga dulu itu ya. Oh, ini untuk laki-laki usia 12 tahun untuk putra Ibu Aryani. Ibu Aisyah. Baik, tiga dulu ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Turi, Ibu Putu, dan Ibu Aryani. Ya, mudah-mudahan ada juga yang sama barangkali pertanyaan berikutnya ya. Ya, kalau terlanjur beri label atau menggunakan gaya komunikasi populer tadi, ya sudah kita berarti ya berhenti ya. Atau mencari cara untuk tidak memberikan kalimat-kalimat gaya populer tadi. Nanti kan insya Allah nanti makalanya saya berikan, jadi nanti Ibu-ibu mulai afal tuh, apa sih yang gaya populer selama ini tuh, oh paling sering tuh menyudutkan tuh, makanya, ah itu sering banget itu. Betul, betul. Setiap mau bilang makanya langsung mingkem dulu. Gitu caranya. Ya, makanya. Tuh kan. Tumba. Nah, itu mulailah kalau saya, selama saya melatih diri saya, saya diem dulu sebentar, hending sebentar, terus ya tarik nafas istighfar, terus tanya, kamu maunya apa? Saya tanya sama sekali, kamu maunya apa? Ya, itu the point. Dan latihan untuk gak keburu-buru ngomong, kita ibu-ibu maunya keburu-buru ya. Karena sedang di emosi ketakutan kan, biasa kita ibu-ibu kan. Makanya duduk aja tenang. Anak-anak juga gitu, kalau dia lagi curhat cerita, saya sebentar ya ibu duduk dulu ya anak. Anak-anak juga dengerti itu, saya tarik nafas dulu. Karena dia lebih senang menunggu ibunya, memanage emosi, baru nanti ibunya memberikan masukan, daripada saya buru-buru. Karena kalau tips yang dari ibunya buru-buru, itu gak enaknya, gak enak dengerin aja. Jadi gak apa-apa bu. Jadi sekali lagi, belajarlah untuk tenang. Caranya itu tadi, duduk. Atau minta waktu sebentar ya anak, ibu masih ngerjain pekerjaan, nanti kita bahas ya. Kalau yang ibu-ibu bekerja. Gak apa-apa kok, anak juga ngerti kok. Kecuali yang darurat banget. Lain hal darurat banget, kita harus antisipasi. Ya, itu. Kalau udah terlanjur ya, ya minta maaf. Minta maaf. Tapi kadang-kadang ibu-ibu, minta maafnya, ya dianggap anak lebay. Lebaynya apa? Ya dianggap cuma lip service saja. Alah ibu-ibu cuma. Makanya kalau mau minta maaf, harus serius juga. Panggil anak, terus kita bilang. Ibu minta maaf ya nak. Anak pengennya, ibunya minta maaf. Tentang apa? Itu harus disebut. Kemarin, waktu kamu cerita tentang temenmu, ibu karena ketakutan, ibu jadinya panik. Gitu misalnya. Atau, ibu minta maaf ya nak, kemarin waktu kamu loncat-loncat, sama kakakmu di kamar ibu. Ibu takut jatuh, makanya ibu teriak. Ibu minta maaf. Jadi, minta maaf untuk apa? Supaya, memori kemarin kan, memori pengalaman anak kemarin kan, udah tersambung tuh di otak. Cuman waktu kita bilang, ibu minta maaf, dan sebutkan apa, apa yang mau diminta maafkan, itu anak waktu dengar, itu otak otomatis, mencari filenya. Mencari file memori itu, untuk dipulihkan, dengan maaf. Dan kalimatnya adalah, ibu minta maaf, bukan maafin ibu. Maafin ibu ya nak, itu kayaknya nyuruh dia. Dia nyuruh, udah kita yang salah, dia nyuruh dia lagi. Maafin bunda ya nak. Sering banget loh kita gitu. Nampaknya sama, tapi diksi kata-katanya berbeda. Maknanya berbeda. Jadi sekali lagi, kalau mau minta maaf, sebut tentang apa. Karena anak-anak ada yang gini, enggak aku sih enggak apa-apa, aku oke aja. Berarti enggak apa-apa, Alhamdulillah. Terima kasih anak. Tapi ada anak yang, dengan kita berteriak keras, dia tersinggung. Aka? Kalau anak banyak kayak saya nih, beda-beda kan lu, tapi saya harus jelasin. Aku enggak apa-apa bu, aku oke aja. Alhamdulillah, terima kasih anak. Nah kayak gitu. Dan stop untuk ngomong yang, kalimat-kalimat populer yang menyinggungkan. Kemudian hiperaktif. Ini kita harus lihat dulu. Kalau anak laki-laki, itu memang energinya banyak. Apalagi masih usia-usia, belum balik. Itu aktif. Kemudian kita cek dulu, wataknya apa. Kalau dia ekstrovet, tambah aktif. Terus lihat gaya belajar. Kalau gaya belajar dia yang gerak, kinesthetik, itu aktif. Tapi sedutup tenang. Saya punya anak kayak gitu juga. Jadi kalau yang nomor, ya nomor dua juga gitu. Waktu masih kecil, saya berkali-kali dipanggil oleh guru, wali kelas di sekolah. Untungnya ibunya, ada sedikit ilmu tentang gaya belajar. Sehingga saya minta maaf sama guru, maaf ya bu. Tapi saya juga kasih masukan ke guru. Akhirnya guru belajar tentang gaya belajar sama saya. Ya, anak saya yang ini kategori yang gaya belajarnya kinesthetik, bu. Ya, dia memang harus jalan. Dengan dia jalan, maka ilmu yang ibu ajarkan justru masuk di otaknya. Karena saraf di kakinya, sama saraf di tangannya, itu yang nangkut ilmu. Dan gaya anak yang jalan-jalan gini, dia senang belajarnya dengan ngajarin. Ngajarin temannya. Jadi, minta maaf. Memang kalau guru-guru mengerti, itu enak. Karena kadang-kadang ibu tertekannya gara-gara diprotes atau dipanggil oleh guru. Kan gitu. Nah, jadi harus paham bahwa ini gaya belajar. Bisa jadi itu gaya belajarnya. Insya Allah, nanti pas semakin umur dia nanti, dia semakin tenang. Tapi tetap, dia selalu akan, waktu belajar, barangkali kolpen di giri-giri ini. Atau kakinya gerak-gerak. Kakinya gerak-gerak. Atau belajar sambil pegang bola. Digiri-giriin bola. Itu yang namanya gaya belajar kinestetik. Ya. Jadi, kita memahami aja ini ya, Bu. Kemudian Ibu Aryani, Ananda ADHD. ADHD ini, itu juga ya, hampir mirip dengan hiperaktif ya. Tapi ada attention deficit-nya. Itu biasanya listrik di otak yang, loncat-loncatnya, ya, tidak beraturan seperti, anak-anak lainnya. Ini ada, memang ini ada teknik-teknik khusus, buat anak-anak ADHD, yang memang perlu, ibu pelajari lagi. Kenapa? Karena memang, ini kondisi yang, otaknya atau listriknya itu, loncatan listriknya, ya, agak berbeda. Jalurnya, atau patronnya, dengan anak-anak yang lain. lainnya. Kalau ada anak ADHD, dan disekolahkan di sekolah umum, ya, kita harus, ya, berkomunikasi dengan wali kelas. Harus banget itu. sehingga, wali kelas bisa menyampaikan guru-guru, agar kita memperlakukan khusus, untuk ananda ini. Dan kita juga bisa bantu dia, ya, dengan senantiasa apa? Kita kenali dulu, bahasa kasihnya apa. Karena bahasa kasih ini bisa buat siapa saja. Anak yang normatif kah? Anak yang ada, yang khusus kah? Jadi ibu harus tahu dulu nih, ananda baterai pertama di otaknya yang mana? Kata-kata kekujiankah, atau sentuhan fisik? Kalau kata-kata kekujiankah, berarti setiap hari, ibu harus muji dia, minimal sehari sekali. Supaya dia listriknya, nyalanya bagus. Kalau dia baterai pertamanya sentuhan fisik, maka setiap hari, ibu paling enggak peluk dia dulu, usap-usap kepalanya. Walaupun mungkin udah besar, 12 tahun, tepuk-tepuk gini. Ayo, enak yuk. Uh, listriknya nyala. Listriknya nyala, dan walaupun memang loncatnya agak beda-beda, tapi listriknya udah nyala. Kalau dia baterai pertamanya adalah, ya, waktu, maka kita temenin dia dulu setengah jam. Ngobrol kah? Main kah? Setengah jam minimal banget. Atau bikinkan makanan, kita temenin dia makan, dia minta temenin. Sambil dengerin dia cerita. Kalau baterai pertamanya pelayanan, ya kita layanin, kita yang masakin, kita yang, ya, piringnya kita ambilin. Kalau baterainya hadiah, ya sudah, setiap hari harus ada hadiah-hadiah kecil yang diberikan pada dia. jadi caranya seperti itu, ya, kerjasama dengan wali kelas, pelajari dengan baik tentang bagaimana ADHD, karena itu ada teknik khusus, ya, dan sekali lagi, ketahuilah mana baterai pertamanya, sehingga pakai itu untuk membuat anak-anak dengan senang hati, ya, melakukan apa yang orang tulanya miliki. Sekiranya seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan sangat membantu ya untuk ibu-ibu yang sedang galau gegana. Beli staff galau merana di luar sana. Ini, tiga pertanyaan lagi ya, Bu Isaya. Nah, ya, ya boleh. Nah, ini dari Ibu Ani di Jawa Tengah. Ini kalau baca, apa, curhatannya ini saya bisa sambil berwarnaan mata ini. Jadi, bagaimana anak saya umur enam tahun, masih sekolah TK online, tidak ada Zoom, hanya tugas-tugas saja. Bagaimana cara mengajari anak baca tulis, sedangkan tidak punya trik, mengajari seperti guru di sekolah. Dan anak-anak, Anaknya laki-laki perempuan? Anaknya... Karena agak berbeda nanti, mengajarkan baca tulis buat anak laki-laki perempuan di usia ini? Oke, nanti, Bu Ani. Nanti, nanti kita bantuin informasinya ya. Iya, iya. Kemudian, beliau ini, karena kan biasanya yang lebih di... Anak-anak lebih menurut kepada guru, bukan kepada orang tua. Nah, untuk mengajarkan itu, tidak bisa... Tidak bisa... Dan anak saya yang pertama, tugasnya setiap hari. Oh, berarti ada dua, Bu. Putranya yang pertama, TK, yang kedua, kelas empat. Dan ketika mengerjakan tugas, ibunya harus menerangkan lagi kepada anak-anak. Sedangkan di rumah, tugasnya juga banyak. Ibu rumah tangga, tidak ada ART, terbagi waktu tenaga, belum jadi... Kadang emosi segala macam ya. Bagaimana caranya, mungkin itu ya, Bu, ya. Belum ada informasi untuk... Bagaimana... mengajarkan anak belajar membaca untuk TK dan membagi waktu untuk anak yang kelas empat. Kemudian, yang berikutnya adalah dari Ibu Ardiana, dari AKN 3, untuk tadi merespon kelenjar itu... 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 itu ya, Bu, ya. Ha, ha. Itu kan kita mengucapkan hal-hal yang positif. Apakah itu bisa diucapkan dalam hati saja, gitu, Bu. Itu. Terus, yang berikutnya adalah dari Bapak Wilgan, dari Biro SDM, untuk pendidikan dalam bentuk pemukulan dengan tanpa melukai anak, untuk perintah sholat, bagi anak-anak yang sudah balih, apakah tetap bisa dilaksanakan? Dan untuk kondisi seperti sekarang ini, ya, Bu, ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Aisyah? Begitu. Tiga dulu, Ibu. Ya, ya. Baik. Belum tahu ini, ya, Ustafa yang laki-laki, perempuan yang TK, ya. Belum, ya. Laki-laki ini, Bu, kayaknya ada chat, ya. Oh, ada, ya. Ya, laki-laki. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini ada Bapak-Bapak Cuka, nih, yang bertanya, ya. Ada Pak Wildan, ya, insya Allah. Ya, baik. Jadi, Bu Ani, ya, memang kita, saya mengerti banget, ya. Dan bukan hanya Bu Ani, ya. Banyak juga ibu-ibu yang kondisinya seperti ini. Anandanya, enggak pakai Zoom, tapi pakai tugas-tugas, bacaan, ya. Beberapa tempat seperti itu, ya. Dan juga banyak kerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik. Nah, nomor satu adalah, kita perlu, ya, sebagai ibu, nih, perlu memilih-milih mana kerjaan yang penting dan genting. Penting dan genting. Itu harus dipilih, memang. Dan setiap malam, bahkan seminggu, tuh, terpaksa tidak tercapai, Bu. Mana dulu, ya, kalau pekerjaan rumah, ya, yang mana yang penting dan genting. Karena kondisi sekarang, memang kita harus, ya, memprioritaskan mana. Anak adalah prioritas. Suami adalah prioritas. Ya. Sehingga pekerjaan di rumah yang semestinya mungkin, yang ibu pikir, ah, nantilah gampang kalau cuman ngelap-ngelap aja, ya. Bebenda-bebenda, beres-beres lemari, nanti aja. Ya, bahkan setrika sekalipun, ya, kalau kita sekarang ini, itu kalau bisa dipilih-pilih aja, yang lain lipat-lipat aja, setrika yang penting-penting aja. Sampai kayak gitu. Kalau makan tentu, ya, karena anak-anak ini butuh makanan, ya. Tinggal dengan seperti itu, kita nggak guilty feeling. Ibu soalnya guilty feeling, merasa bersalah. Itu yang bikin berat. Hormon-hormonnya keluar, ini. Hormon-hormon yang membuat, ya, membuat kita tambah berat. Itu yang bahaya justru. Oke, nah. Kemudian, pada saat, pada saat, ya, kita mau ajarkan anak kita, di usia enam tahun ini, kalau dia laki-laki, laki-laki senang untuk belajar membaca dengan dibantu peralatan atau gambar-gambar. Karena otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Nah, kanan ini warna, gambar, benda. Saya ingat dulu, waktu saya ajarkan membaca anak laki-laki saya, empat orang ini, ya, itu di rumah itu setiap meja kursi itu dibuat kertas putih. Putih, gitu ya, di atas kayak gini. Tulis, deh, meja. Tempel di meja. Kursi, tempel di kursi. Bahkan waktu anak saya mau tahu tulisan Ibu Isah, gitu ya. Tulis Ibu Isah saya taruh di dada saya. Itu cuma satu hari dihafal, bu. Itu untuk anak laki-laki. Karena memang anak laki-laki, otak kanannya lebih dominan. Jadi, dia butuh bantuan peralatan. Makanya anak laki-laki juga senang kalau belajar, pelajarannya lihat film. Lihat film, ya, lihat audiovisual, itu laki-laki. Kalaupun nggak ada film pun, dia senang kalau gambar-gambar di buku pelajarannya berwarna. Oke, nah itu. Kemudian, Ibu sendiri harus juga sebelum mengajarin anak, ya, bilang sama diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, mohon petunjuk bentukku. Ya Allah, saya bisa membantu anakku belajar membaca. Saya bisa membantu menemani anakku yang kelas 4 SD. Itu harus disetting, itu harus diniatkan. Bahkan naik tingkatan niatnya bukan hanya niat saja, doa. Kalau doa, angkat tangan. Agama apapun doa, pasti angkat tangan. Nggak ada yang begini, 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 begini. Ya, nah itu memang harus. Supaya nanti Allah kasih petunjuk begini, caranya. Dan harus tahu bahwa, apa yang kita ajarkan anak kita, dan dia pakai seumur hidupnya, maka pahala jariahnya mengalir ke orang tua atau siapa yang pertama kali mengajarkan. Misalnya kita nih keluarga muslim. Kita ajarkan anak kita, ya, membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Kita ajarkan ulang-ulang anak. Maka seumur hidupnya anak itu baca basmala, amal jariahnya, pahalanya mengalir pada kita yang mengajarkan. Ini yang harus disadari juga oleh kita. Kita ajarkan anak, satu tambah satu dua, maka dalam kehidupannya satu tambah satu dua, itu pahalanya mengalir pada kita. Tapi kalau kita serahkan sama guru, maka nanti guru yang amal jariahnya. Walaupun memang kadang anak lebih cepat menurut sama guru. Itu karena guru cepat senyum. Cuman kan tadi udah diajarin oleh Allah, Aliyahuran 159. Maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi kita memang harus minta. Minta sama Allah, ya Allah, bikin saya lembut, ya Allah. Bisa cepat senyum kalau menghadapi anak sendiri. Itu minta, Bu. Minta, emang. Kalau capek, bilang dulu sebentar ya, Bunda capek ya. Lima menit, lima menit. Wuh, tarik nampak. Wuh, gitu. Ya. InsyaAllah. Baik. Jadi kayak gitu, Bu. Berikutnya, ya. Tentang tadi adalah... Respon di Twitter, bisa nggak dilafaskan secara sir? Bisa. Ngomong aja dalam hati. Ya Allah. Ya dalam hati gitu ya. Saya mencintai anak. Saya mengesihi anak. Saya sayang sama suami. Sir dalam hati. Itu juga jalan. Cuman kalau dilafaskan sedikit agak keras. Kayak orang lagi sholat itu. Kita perempuan sholat, kita bisik-bisik ya. Itu ada dua jalur yang akan jalan sistem saraf. Satu jalur bibir, mulut. Ya Allah. Saya mencintai suamiku. Sedikit keras gitu. Maka kalimat itu yang tadi dari mulut jalan di sistem saraf. Dan karena kita dengar dengan telinga, maka apa yang didengar di telinga, dia jalan juga lewat sistem saraf. Jadi kalau kita lafaskan agak sedikit, ya. Terdengar sama telinga, itu dua jalur. Dua jalur. Apalagi kalau kita lihat orangnya gitu. Atau lihat foto. Tiga jalurnya. Waktu lihat foto, mata kita lihat foto. Lihat foto anak kita atau suami. Kita lafaskan lewat bibir. Itu jalan lewat mulut. Tadi mata jalan lewat mata. Agak sedikit keras. Terdengar telinga jalan lewat mata. Ya. Oke. Nah. Baik. Kemudian. Tadi ditanyakan oleh Bapak Wiban. Soal pemukulannya gimana sih? Gini. Kita kalau ada hadis. Tentu kita juga harus. Mempelajari asbabun urut. Turunnya hadis itu. Dan kita ini kalau mengartikan juga hadis. Bahkan menerjemahkan ayat-ayat di Al-Quran. Itu harus tanya ahlinya juga memang. Saya bukan ahlinya. Cuman saya pernah mendiskusikan ini. Dengan beberapa ulama. Tentang hadis Rasulullah. Jadi itu ternyata dari Amr bin Shu'aib. Dari ayahnya. Dari kakeknya berkata. Amr ini ayahnya yang ngomong dan kakeknya yang ngomong gitu ya. Rasulullah SAW bersabda. Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat. Sedang mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena tinggal sholat. Meninggalkan sholat. Sedang mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Itu arti dari hadis itu. Jadi kita memang diminta untuk mulai menegakkan sholat di anak-anak. Walaupun sebelumnya sudah kita latih di 7 tahun. Nah 10 tahun itu dikatakan ada pukullah. Tapi di dalam hadis itu setelah dikupas oleh para ulama. Yang dimaksud pukullah itu bukan kita langsung pukul takinya sekeras mungkin. Itu seperti pukulannya itu. Kayak gini loh. Pukul pantat ayo nak sholat yuk. Atau gini. Ayo ya sholat yuk. Atau pantatnya ayo sholat yuk. Atau punggungnya ayo ayo sholat yuk. Ayo sholat yuk. Gitu. Juga bukan pukul dalam makna kita sahabat iya. Ini para ulama yang menyampaikan. Bukan saya. Tapi saya mendiskusikan ini karena saya punya anak lima. Jadi saya jadi pas mulai 10 tahun asal ajak anak sholat. Pertama misalnya ayo nak sholat. Belum juga dia lakukan. Nah saya datangin baru gini. Dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Artinya di umur 10 tahun ya. Saya ingat sekali dulu kami juga gak punya kamar banyak. Anak banyak gak punya kamar banyak. Tapi yang pas 10 tahun mau gak mau dibikinkan tempat panu darut tapi di ruang keluarga. Saya ingat banget. Yang masih kecil-kecil terpaksa sama saya. Sampai nanti saya punya uang, punya rejeki, saya bongkar rumah. Barulah anak-anak punya kamar. Tapi tetap karena gak cukup juga ruangannya. Yang laki-laki sekamar berdua. Yang perempuan sendiri. Seperti itu. Jadi kurang lebih inilah yang diharapkan sebetulnya dari hadis Rasulullah. Yang dimana arti memukul itu adalah di tepok-tepok gini. Walau alam bisawab tapi inilah yang saya pakai juga di keluarga kamu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Ibu Aisyah. Masya Allah. Bapak-bapak, Ibu-ibu mohon maaf. Ini sebentar lagi kan sudah mau masuk waktu asar. Jadi Ibu Aisyah mungkin tiga lagi boleh ya? Oh ya boleh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Amanah Abdul Kadir. Istri anggota 6 BPK. Masya Allah. Izin bertanya bagaimana menumbuhkan rasa yang nyaman dalam keluarga di era pandemi. Terutama kepada anak-anak yang merasa jenuh dengan metode pembelajaran PJG. Itu sebenarnya bukan hanya anak-anak yang jenuh ya? Iya. Tua-tua juga jenuh. Tua-tua juga jenuh. Apapun ya. Iya betul. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ina. Anak-anak Ibu Ina ini menderita disleksia. Ada psikotest tergolong gaya belajar kinestetik. Dalam materi sekolah agak kesulitan. Jadi susah-susah. Namun sekarang tidak bisa ikut terapi. Karena kondisi seperti ini ya Ibu Ina. Bagaimana caranya agar orang tua bisa mengajarkan di rumah tanpa ada terapis gitu. Dan yang berikutnya. Dan yang terakhir mohon maaf Bapak Ibu mohon maaf. Ini private message ke saya Ibu Ina. Putra beliau umur 13 tahun. Laki-laki. Ini beliau bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. Karena akhir-akhir ini di rumah mungkin karena bosan atau apa gitu ya. Seringkali menggunakan pakaian dalam ibunya. Pakaian dalam ibunya. Kalau ditanya kenapa iseng aja. Pengen tahu rasanya gimana sih pakaian-pakaian dalam. Wanita gitu. Apakah harus bawa ke psikolog. Ataukah cukup ada dari orang tua aja. Itu Bu Isha. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Aman Abdul Qadir. Ibu Ina. Ibu Ina tadi yang direct message ke Bunia. Ya. Baik. Memang sekarang. Siapapun jenuh ya. Siapapun bosen karena. Dulunya kan terbiasa keluar rumah. Walaupun sebetulnya ini. Ini sebetulnya. Sudah jauh lebih mahir ya kita ya. Menghadapi kondisi sekarang dibanding di awal-awal tuh. Oh di awal-awal lebih. Lebih gak enak lagi tuh. Ya. Namun. Karena kondisi sekarang ini. Ya. Saya kira juga anak-anak paham bahwa. Ini adalah kondisi darurat. Bahkan kalau untuk di kota-kota besar. Terutama di Jakarta ini kayak orang perang. Kayak orang perang. Terutama. Terutama. Di rumah sakit gitu ya Allah. Saya memang karena keluarga nakes ya. Saya dokter. Anak-anak juga dokter. Suami dokter. Mereka langsung memahami bahwa ini kondisinya darurat. Tapi buat keluarga-keluarga yang bukan nakes ini menganggap. Kenapa sih harus di rumah terus sih. Kenapa sih gitu ya. Kenapa sih kita gak boleh jalan. Masih kayak gitu kan. Kadang-kadang ya. Karena bukan tenaga nakes. Tapi kalau yang keluarganya itu ada anggota tenaga kesehatan. Itu udah langsung ngerti sendiri. Ngerti sendiri bahwa. Udah deh. Kita udah sehat aja udah syukur. Kita gak jatuh sakit aja udah syukur. Keluarga kita gak ada yang meninggal aja udah syukur. Itu penting juga anak-anak mengerti. Untuk itu karena juga kita ngerti bahwa anak-anak capek ya sudah. Kalau anak-anak mengeluh yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Gak usah langsung dinasehatin. Iya nak bunda juga bosen. Iya nak bunda juga ngerti. Iya nak bosen ya. Gitu-gitu aja. Nah nanti cari jalan keluarnya adalah apa sih yang bisa dilakukan. Paling tidak kalau saya di rumah itu nonton bun ya. Nonton. Mumpung-mumpung gampang banget cari film-film gitu ya. Nonton. Kadang-kadang juga lagi seru-seruan. Sepekan sekali nonton film horror. Itu aja yang bikin adrenalin kita. Naik turun. Kemudian ya. Kemudian kita senang hormonannya. Gitu diri sendiri ya Bu Yvese ya. Betul. Mau gak mau. Mau gak mau ya. Dan saya tahu juga karena anak laki-laki saya banyak. Mau gak mau dia senang makan anak-anak ini. Ya kan. Karena itu tadi buat anak laki-laki ya. Apalagi kalau sudah mulai balik ya. Itu pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar, haus, dan ngantuk. Nah itu tiga serangkai itu buat punya anak laki. Sejakannya kita kalau mau nasihatin anak laki saya tanya mau makan apa enak? Bu-bu aku mau makan spageti. Ibu bisa bikinin. Enggak. Ibu bisa bikinin. Nanti kita minta tolong Mas Lanang. Justru anak saya pinter masak ya anak saya yang pertama. Nanti kita minta tolong Mas Lanang. Jadi kita juga ajak adiknya menghormati kakaknya yang pinter masak. Ayo Mas udah juga senang. Ya ibu beliin modalnya kan gitu. Ya senang. Udah gitu-gitu aja. Karena mau gak mau harus kita sadari bahwa ini kondisi memang harus di rumah. Gak bisa. Gak bisa pecicilan keluar-keluar kalau gak penting. Sampai kapan gak ada yang tahu. Kita hanya kita bersyukur dipilih oleh Allah untuk merasakan. kondisi pandemi ini. Itu aja kita ajarin anak-anak. Kemudian buat Bu Ina. Ananda dyslexia. Dia kinesthetik visual. Berarti dia senang belajarnya gerak. Ada pegang barang dan harus melihat. Kalau kinesthetik visual. Kemudian tentu saya tahu persis. Sekarang terapis-terapis. Jangan terapis ya. Dokter-dokter aja gak bisa lagi ketemu offline. Kita terpaksa lewat virtual. Saya juga counseling orang-orang cuma lewat online. Karena paling aman sekarang. Mau gak mau memang. Ibu Ina. Tegarkan lagi diri. Tekadkan lagi. Dengan tadi. Ya Allah. Saya mohon ya Allah. Kasih petunjuk. Ya Allah. Saya ini sebagai ibu. Dan juga sebagai terapis anak. Jadi ngomong dulu gitu. Setting niat itu. Mungkin di pagi hari. Atau di malam hari. Pokoknya sehari minimal sekali. Setting niat. Nanti yang luar biasa. Allah akan kasih petunjuk. Gimana caranya. Bisa jadi. Tiba-tiba kita. Bu Ina. Dikasih desakan oleh Allah. Untuk misalnya. Googling dulu. Atau. Tanya sama terapis. Kirimin saya. Ini dong buku saku. Atau. Ada-ada desakan. Untuk. Oh ya. Telepon aja terapisnya. Ajarin dong. Cara gampang. Sehingga nanti saya bisa. Bantu anak-anak. Jadi setting dulu niatnya. Karena kalau kita dari awal gak niat. Ya gak bisa nanti. Berat. Udah diajarin sama ahli sekeren apapun. Gak ngerjain juga. Kenapa? Gak ada setting niat. Udah pake psikiater, psikolog, ternama pun. Gak juga dikerjakan. Kenapa? Kita gak setting niat. Jadi paling penting menurut saya adalah setting niat. Setting niat dulu pertama. Nanti insya Allah. Dan tenang saja. Tenang saja. Karena ananda adalah ananda yang khusus. Allah menitipkan anak-anak khusus pada orang tua yang khusus. Dan gak mungkin gak bisa. Insya Allah bisa. Ya. Nah ada pun ibu yang tadi berikuti dunia ya. Gini. Ya. Memang kadang-kadang anak-anak usia remaja ini sering eksperimen. Bereksperimen. Macam-macam aja eksperimennya ya. Namun, namun sekali lagi. Yang penting tadi sudah bicara baik-baik sama anak. Ya. Terus ingatkan bahwa anak ada masing-masing orang. Maksudnya masing-masing individu punya ya pakaian dalam pribadi. Karena ini adalah hal yang sangat pribadi. Kali inginkan itu aja. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata berkali-kali kita dapati atau ibu mendapati dia seperti ini. Nah, ini sudah mulai perlu bantuan psikolog. Nah, karena memang ada penyimpangan-penyimpangan seksual dengan ciri seperti ini. Itu dia. Ada yang pakai, maaf, ada namanya menggunakan pakaian dalam, parsial ya. Selain celana dalam, maaf, bra juga dipakai. Bra pun juga dipakai. Betul, Bu Aisyah. Itu yang dipakai anaknya itu. Nah, ini kalau sudah beberapa kali ditemukan kayak gitu, itu sudah harus ibu cari psikolog remaja untuk menterapi anak-anak. Karena ini ada sesuatu yang harus diterapi agak lebih detail. Karena mungkin hormonnya, atau mungkin waktu kecilnya ada memori yang tanpa sengaja. Tanpa sengaja, dia lihat bundanya berpakaian minika. Itu bisa melekat pada anak. Nah, ini butuh penanganan psikolog. Karena kalau tidak, nanti sampai dewasa, terutama waktu dia jadi suami, dia berhubungan intim sama istrinya harus begitu. Jadi ada dia pakai, ada ya, ada dua nih. Ada yang cuma baju dalam, bra dan cana dalam. Ada yang sampai sudah pakai baju perempuan. Tapi dia tetap laki-laki. Yang menambah, apa istilahnya, orgasmesnya dengan dia menggunakan baju kayak gitu. Itu sudah kategori ada penyimpangan seksual. Makanya kalau sudah kayak gini, monggok ibu segera hubungi psikolog. Terima kasih bersedia untuk bertanya. Walaupun dengan direct message, karena ini memang perlunya direct message ya. Jadi, boleh ibu nanti searching psikolog. Tapi ngomong juga sama anak-anak, sama si anak ini juga ini. Gimana, kamu masih susah nggak melepaskan kebiasaan itu? Kalau enggak pun, aku udah nggak pernah lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi kok aku jadi tambah senang ya, bun. Jadi pakai baju dalam perempuan. Nah, itu bilang sama anak kita bahwa kita dibantu oleh psikolog ya. Supaya nanti kebiasaan ini sudah bisa dilepaskan. Selebihnya doa kenceng aja. Insya Allah dapat petunjuk Allah. Untuk bisa dapat siapa psikolognya yang bisa dampingi ananda ini. Bisa juga nanti pakai hipnoterapis. Bisa juga. Jadi seperti itu, barangkali bunnya. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Terima kasih, Ibu Aisyah. Masya Allah luar biasa sekali hari ini. Banyak pertanyaan yang terjawab. Mungkin kalau misalnya belum. Tapi sepertinya tadi saya baca-baca sedikit pertanyaan dari ibu-ibu bapak yang bertanya. Sebenarnya agak mirip juga kok, Bu Aisyah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nanti saya doakan juga insya Allah terjawab dengan sendirinya. Insya Allah dapat hikmat. Oh iya, betul. Nanti selalu baca-baca lagi, lihat Youtubenya lagi. Kita akan belajar. Kan belajar enggak cuma dua jam ya, Bu Aisyah ya. Setiap hari kita harus ingat-ingat. Kalau enggak, nanti lupa lagi. Terima kasih, Ibu Aisyah atas materi yang luar biasa pada hari ini. Kepada Bapak, Ibu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan kami mohon maaf apabila belum seluruh pertanyaan terjawab. Semoga kita bisa tetap belajar sendiri. Dan insya Allah Allah akan memudahkan kita. Amin. Dan untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami tutup penyampaian materi hari ini. Dan tanya jawab dengan pantun, Bu Aisyah. Masya Allah. Pohon jati berdaun lebat. Dipakai bungkus nasi jamblang. Nah ini raci pun. Nasi jamblang. Mari menjadi orang tua hebat. Demi masa depan anak yang gemilang. Masya Allah. Bilahi tafib wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke MC. Ibu Zilha, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Hari ini luar biasa sekali. Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Narasumber, Ibu Moderator, serta partisipan sekalian. Selanjutnya, ada pembagian hadiah hiburan. Hadiah menarik yang akan diumumkan langsung oleh Ibu Isma. Kepada Ibu Isma Yatun kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zilha. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya ke Ibu Isma. Masya Allah. Mohon perkenan saya manggilnya Ibu Isma. Waduh, itu saya senang banget malah. Kayaknya dekat banget Masya Allah. Iya. Subhanallah, Alhamdulillah. Pada siang sampai sore hari ini, kita mendapat rahmat yang luar biasa. Sehingga kita selalu bisa belajar menjadi orang tua yang sadar bahwa anak-anak itu adalah amanah. Anak-anak itu adalah titipan yang terindah. Sehingga kita harus belajar, 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 dan berdoa. Minta kepada Allah supaya anak-anak menjadi yang terbaik. Dan saya ingin menyampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membahas segala kebaikan Ibu Isma. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Juga Ibu Isma insya Allah sehat walafiat ya Bu. Barokah semua usianya dan kita semua disini dalam lindungan Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Saya Ibu Isma dapat tugas dari Mbak Zilha untuk mengumumkan pertanyaan yang mendapatkan hadiah. Sepertinya ya Mbak Zilha ya. Hadiah. Ya. Walaupun gak dapat hadiah, rasanya kita semua udah dapat hadiah yang tindah di dari Ibu Isma. Insya Allah. Baik, saya akan mengumumkan yang pertama adalah dari perwakilan Bali. Atas nama Ibu Putri. Alhamdulillah. Yang kedua adalah... Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yang kedua adalah Ibu Ani dari perwakilan Jawa Tengah. Terima kasih Ibu. Nah yang terakhir, mohon maaf Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian, bukan karena saya pimpinan di Auditorat Keuangan Negara Empat, tapi ini benar-benar murni dari Panitia. Saya hanya membacakan saja. Pimpinan yang terakhir adalah Ibu Ariyani dari AKM-4. Demikian Mbak Zirha, terima kasih ke Panitia, kepada Mbak Nia yang menjadi moderator, kepada Dusegen, dan kepada AKM-4 atau kelompok 8 ya, yang menjadi kelompok 8. Terima kasih Ibu Isma. Saya akhiri webminar hari ini dengan pantun, makan siang memakai sambal terasi. Cakep. Makin lahap, dimakan dengan lelapan. Saya akhiri webminar hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter. Amat-samat, terima kasih. Sehat-sehat ya Ibu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Ani Alhamdulillah Terima kasih semuanya Sekalian ini Sekalian melihat wajahnya Ibu-ibu Alhamdulillah Kenapa lagi kapan-kapan ya Bu Aisyah Insya Allah Insya Allah ya Nanti kita sirat urahim lagi Ini enak nih bisa dari rumah ke rumah ini Alhamdulillah Oh ini seluruh Indonesia ya Ada Aceh Ada Kalimantan Bali Bali Tadi Bali menang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Namit rumien Ibu Terima kasih banyak Sudah azan azan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ijin lift juga Ibu Ajit Terima kasih Ibu Ajit P Ibu Ijin lift Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih